Dewi tombak jilid 2. Sunio tampak ragu. Ia berdiam sambil berpikir, agar jawaban yang akan diberikannya kepada pemuda itu tidak menyinggung hati orang atau terlampau merendahkan derajat diri sendiri. Maka setelah berpikir sesaat lamanya baru ia menjawab, oleh karena adikku masih dalam keadaan sakit muka kini belum dapat aku mengawalkan permintaan Kongcu. Tapi jika nanti penyakit adikku sudah sembuh betul, sudah barang tentu aku bersedia mengawalkan permintaanmu itu. Oleh sebab itu, Lao Yeu lalu memberikan banyak uang kepada si Nona, agar dengan itu ia dapat mengobati penyakit adik perempuannya dengan sebaik-baiknya. Sementara Sunio yang merasa sangat berterima kasih atas kebaikan pemuda si Lao itu, lalu berjanji akan berkunjung ke rumah Lao Yeu jika nanti penyakit si Lao Giok telah sembuh seluruhnya. Kemudian ia meminta diri kepada si pemuda dan mucikari Lao Heng Siu, untuk kembali ke rumah penginapan menjenguk adiknya yang masih sakit itu. Tad kala si Lao Giok yang masih bertabiat ke kanak-kanakan melihat Sunio kembali dengan membawa banyak uang, segera juga ia bertanya, dari mana seng kakak dapat memperoleh uang sebanyak itu? Tad kala Sunio menjawab bahwa uang itu telah dapat diperolehnya dari sumbangan para kawan dan handai taulannya di kalangan rimba persilatan, dengan lantas si Lao Giok berkata dengan laku yang mailman, Cie Cie, belikanlah aku baju baru. Baju yang aku kenakan ini sudah hampir pecah. Cobalah Cie Cie tengok ini. Sunio tersenyum sambil menjabat tangan seng adik dengan rasa penuh kasih sayang. Bukan hanya baju saja, katanya, tapi aku pun hendak membeli juga kuda sebagai ganti kudamu yang telah terpaksa dijual untuk biaya merawat penyakitmu. Si Lao Giok Girang bukan main, hingga rasa sakit pada lukanya itu sekonyong-konyong dirasakannya telah hilang hampir separuhnya. Demikianlah pengaruh uang tunai terhadap seseorang teng tengah menderita kesakitan dan kekurangan, hingga kontan tampak kemustajabannya begitu uang tersebut tiba di tangan. Tatkala berselang beberapa hari lamanya dan penyakit Si Lao Giok telah sembuh seluruhnya, nona itu lalu mengajak Sunio pergi keluar untuk berjalan-jalan. Sementara Sunio yang mengingat bahwa telah sekian lamanya Si Lao Giok tak keluar dari dalam kamarnya karena sakit, maka apa boleh buat ia telah mengawalkan juga permintaan saudara angkatnya itu. Tapi begitu keluar dari rumah penginapan, segera juga Si Lao Giok melihat di suatu tempat yang terpisah agak jauh, ada sekelompok orang-orang yang tengah mencoba menunggangi seekor kuda bulu merah, tapi ternyata tiada seorang pun yang mampu menunggangi kuda yang ternyata sangat binal itu. Maka Si Lao Giok yang memang mahir menunggang kuda dan telah lama tidak menunggang kuda sejak ia jatuh sakit, lalu diam-diam timbul sifat kekanak-kanakannya untuk mencoba menunggangi kuda binal itu. Lalu mereka berdua menghampiri beberapa orang militer bangsa Kim yang tengah mencoba menunggangi kuda binal itu, tapi ternyata seorang demi seorang telah dilempar oleh kuda itu sehingga jatuh terguling ke tanah dengan antaranya menderita luka-luka ringan cito babak belur pada tubuh masing-masing. Tiba-tiba Si Lao Giok jadi merandek dan berkata, Cie Cie, bukankah kuda merah itu kuda milikku yang telah terpaksa dijual itu? Sun Yeo setelah memperhatikan sejenak lalu menjawab, benar, benar. Tapi care bagaimana kuda itu bisa berada di sini? Si Lao Giok tak mau ambil pusing mengapa kuda itu berada di situ, tapi segera berkata, Cie Cie, marilah kita tebus kudaku itu. Sebelum Sun Yeo menjawab, seorang perwira bangsa Kim telah menghampiri kepada rekan-rekannya sambil tertawa dan berkata, Dasar kamu sekalian tidak berguna. Mari, mari. Kalian boleh saksikan care bagaimana akan kutundukan kuda jahat itu. Sesudah berkata demikian, perwira bangsa Kim itu segera menarik tali kekang kuda itu dari tangan kawannya dan kemudian ia, cemplak di binatang tersebut sambil berseru, goblok. Tapi begitu ia duduk di atas pelana tiba-tiba kuda merah itu merah merontas sambil berdiri dengan dua kaki belakangnya serta mengibaskan perwira itu sehingga tangannya yang mencekal tali kekang terlepas, hingga dilain saat ia pun jatuh terguling ke atas tanah bagaikan dahan pohon yang ditumbangkan oleh angin taufan. Hal mana, keruan saja telah menyebabkan gelak tertawa riuh dari para rekannya yang juga telah terguling oleh kuda jahat itu. Sementara si perwira yang baru jatuh itu ketika mendengar dirinya ditertawakan oleh para rekannya, sudah barang tentu bukan main malunya, sehingga kesudahannya ia telah melampiaskan kegusarannya atas binatang itu dan membentak dasar binatang syualan. Engkau tak layak dikasih hidup terlebih lama lagi dalam dunia ini. Sambil berseru demikian, ia segera menghunus goloknya, yang lalu dibacokan pada kuda itu sambil berseru, Tuh, kau boleh rasakan pencaharianmu. Tapi seret. Dengan satu sampokan yang dasyat sekali, golok perwira bangsa Kim itu telah terpukul jatuh ke tanah, sedang satu suara yang garing telah membentaknya, kawan, sabar dulu. Engkau sendiri yang tidak mempunyai kemampuan untuk menunggangi kuda itu, tapi mengapa sebaliknya lantas marah-marah terhadap binatang yang tak berdosa itu? Tidak taunya pada waktu si perwira hendak membacok kuda itu dengan goloknya, tiba-tiba tangannya telah disampok oleh siau giok, tanpa suunio dapat mencegah pula akan terjadinya insiden tersebut. Kurang ajar mengomel perwira bangsa Kim itu. Dengan cepat ia memungut goloknya dari tanah dengan apa ia lantas menabas pinggang tiyo siau giok sambil berseru dengan suara gemas, rasakan goloku. Tapi siau giok yang bermata jeli segera miringkan sedikit tubuhnya untuk mengasih lewat bacokan perwira bangsa Kim itu, kemudian ia kibaskan tangan kirinya untuk menotok pergelangan tangan musuh yang mencegah golok, sedang telapak tangan kanannya lalu digerakkan untuk menempiling muka orang itu. Blok! Aduh dengan jeritan ngerisi perwira jadi terhuyung dan lalu jatuh tertiarap dengan muka mencium tanah, hingga selain hidungnya keluar kecap, dua buah giginya pun jadi copot karena terbentur oleh batu yang terpendam sebagian di tepi jalan. Hai, budak jahanam teriak perwira itu, engkau berani mempermainkan serta menghinakan kepada tuan besarmu. Engkau harus tanggung sendiri segala akibatnya nanti kemudian ia memberi komando kepada para rekannya sambil berseru, mau tunggu sampai kapan lagi untuk meringkus si budak yang hina itu? Tapi Sunio yang berotak lebih dingin segera maju memisahkan sambil berkata, Nanti dulu. Nanti dulu. Aku ada sepatah dua kata yang hendak disampaikan kepadamu sekalian. Coba katakan kata perwira yang direbohkan Nona Siao Giok itu dengan suara tidak sabaran. Antara kami dan kalian sebenarnya tak pernah terikat permusuhan apa-apa, kata Sunio dengan suara merendah. Oleh sebab itu, biarlah kita selesaikan pertengkaran ini dengan secara damai. Barusan adikku telah kesalahan tangan memukul pada tuan, berhubung tuan hendak membunuh kuda jahat itu. Dan bersamaan dengan itu, adikku telah mencela bahwa tuan tidak dapat menunggangi kuda itu. Sekarang bagaimana jika kita persilahkan dia untuk coba menunggangi kuda itu? Aku sendiri hendak coba menyaksikan, apakah dia pun sesungguhnya mempunyai kepandayaan naik kuda yang lebih unggul daripada tuan. Itulah suatu saran yang baik sekali, kata salah seorang antara para perwira bangsa Kim itu. Kita kaum laki-laki tidak mampu menunggangi kuda itu, apalagi budak perempuan yang bertubuh kecil serupa dia ini, bisa mudarlah kalau dia berani berbuat begitu. Boleh, boleh. Biar dia rasakan dan menelan kecongkokannya sendiri menyetujui sekalian perwira bangsa Kim itu. Sedang perwira yang direbohkan Xiao Giok tadi dan memang tidak mempunyai kesanggupan untuk balas merobohkan nona itu, dengan hati gemas telah mengawalkan permohonan Sunio dan kawan-kawannya untuk mempersilahkan Xiao Giok coba menunggangi kuda binal itu. Biar dia mampus dibanting oleh kuda sialan itu mengutuk perwira tersebut di dalam hatinya. Jika engkau sesungguhnya mampu menunggangi kuda itu, kata perwira itu pula. Aku rela menghadiahkan binatang sialan itu kepadamu karena ia percaya bahwa nona itu bukan saja takkan mampu menunggangi kuda itu, malah ia akan mencemoohnya habis-habisan jika nanti Xiao Giok pun dibanting juga oleh kuda itu. Apakah kata-katamu itu sungguhan dan bukan omong main-main belaka kata Tio Xiao Giok dengan rupa bernapsu? Aku tidak akan mendustakan kepadamu, kata perwira pecundang kuda binal itu. Para rekanku di sini akan menjadi saksi-saksinya, bahwa apa kataku itu adalah dengan sesungguhnya dan takkan ku pungkir lagi jika engkau sesungguhnya dapat menunggangi kuda itu. Oleh sebab itu, Yosunio lalu sengaja menarik muka cemas dan berpura-pura menasihati Xiao Giok supaya jangan berlaku terlampau besar hati akan coba menunggangi kuda itu. Binatang itu terlalu jahat dan tak dapat dibuat permainan, kata si nona, lagi pula engkau baru sembuh dari penyakitmu. Jika engkau sampai dibanting oleh binatang itu seperti tuan-tuan ini tadi, niscaya aku tak berani bertanggung jawab untuk menerima sesalanmu itu. Tapi Xiao Giok yang terlebih siang telah paham akan maksud kakak angkatnya itu, dengan lantas ia tertawa dan berkata, Cie Cie tak usah engkau khawatir, aku pasti akan dapat menunggangi kuda itu menurut caraku sendiri. Dan tak kalas Unio coba ngotot untuk merintanginya nona Xiao Giok sudah lantas mencekal tali kekang kuda itu, kudanya sendiri yang lalu ditungganginya sambil berpura-pura tak dapat duduk dengan tetap di atas pelana, hingga perwira bangsa Kim yang telah direbohkannya tadi, diam-diam merasa girang dan bersiap-siap untuk mengejek dengan segala care untuk melampiaskan seluruh rasa mendongkol yang telah dirasakannya tadi. Tapi, sungguh di luar dugaannya, akan kemudian menyaksikan, bahwa selain tidak jatuh dibanting oleh kuda itu, nona itu pun telah sanggup berdemonstrasi dengan jalan membuat kuda itu berdiri dengan dua kaki, berlompat-lompat bagaikan gembala puteri yang sedang melatih kuda liar. Sudah itu ia bedal kuda itu berlari-lari mengitari lapangan luas yang terdapat di tepi jalan dengan kecepatan bagaikan angin, hingga para perwira dan orang-orang yang berlalu lintas di situ jadi terbengong dan kagum sekali menyaksikan kepandaian si Awgiok menunggang kuda. Di waktu si nona balik kembali dan menghampiri para perwira bangsa Kim itu, dengan bangga ia tersenyum dan bertanya sekarang bagaimana? Apakah engkau tidak mungkir akan memberikan kuda ini sebagai hadiahku? Dasar sialan mengomel perwira itu dengan perasaan jengah, iri, sempur mendongkol. Ambilah kuda itu untukmu. Kemudian perwira bangsa Kim dan kawan-kawannya itu segera berlalu sambil menggerutu di sepanjang jalan. Tapi begitu si Awgiok dan Sunio hendak berlalu, tiba-tiba ada seorang tua yang semula tinggal menonton di tepi jalan dan terpesona menyaksikan kepandaian si nona menunggang kuda, lekas-lekas berlari menghampiri sambil berkata, nona, tunggu dulu tatkala mereka menanyakan apa urusan orang tua itu, dia menerangkan bahwa kuda itu adalah miliknya yang hendak dikangkangi oleh perwira bangsa Kim. Oleh karena itu, sudah barang tentu ia merasa berkeberatan menyerahkan binatang itu sebagai hadiah, hingga si Awgiok dan Sunio jadi terbengong sejenak, kemudian salah seorang nona itu berkata, Pak, pasalnya kuda ini adalah milik kami, yang kemudian kami jual karena terpaksa oleh keadaan sukar. Oleh karena itu bagaimana pikiran paman jika kami menebus kuda itu dengan memberi penggantian uang kepadamu? Kuda ini berhubung tiada seorang pun yang dapat menungganginya, menerangkan orang tua itu, maka aku terpaksa hendak menjual kembali kepada siapa saja yang berminat untuk memilikinya. Barusan para perwira bangsa Kim itu telah berniat hendak merampas kuda itu dari tanganku, tapi ternyata tiada seorang pun di antara mereka dapat menungganginya, maka dengan secara lancang ia telah memberikan binatang itu kepadamu sebagai hadiah. Maka kalau nona bersedia untuk menebus kudamu ini, sudah berang tentu aku pun girang sekali untuk mengabulkan permintaanmu itu. Dengan demikian, kuda Siow Giok telah dapat ditebos kembali, hingga orang tua itu merasa gembira dan lalu berjalan pulang dengan hati lega. Pada suatu hari Yoan Jie telah tiba dari Pek Hoat Tin dan cepat menjumpai Sunio dan Siow Giok di tempat penginapan mereka yang baru itu. Dan tatkala menyaksikan kedua orang adik perempuannya itu berpakaian dengan bahan yang mahal, sedangkan ia sendiri berpakaian. Compang Camping, karuan saja ia menjadi heran dan lalu bertanya, Dik, apakah engkau telah memperoleh keuntungan besar selama aku meninggalkan kalian di Pek Hoat Tin? Siow Giok yang memang pandai berbicara dan gemar berkelakar, dengan lantas ia menjawab, Cie Cie telah memperoleh rejeki besar karena melakukan perampokan uang yang berjumlah tidak sedikit. An Jie jadi irkejut dan lalu menoleh kepada Sunio sambil membelalakan matanya. Benarkali engkau telah merampok tegurnya. Sunio tersenyum dingin. Kita datang ke sini memang menjadi perampok, katanya. Demikian juga dengan halmu yang pergi mencari kueh Eliat kakak beradik ke atas gunung. Bukankah itu juga berarti bahwa engkau hendak menggabungkan diri dengan para perampok? An Jie yang disemprot balik oleh adiknya jadi kemekmek dan tak dapat menjawab barang sepatah katapun. Dari semula sebenarnya An Jie kurang senang kepada sikap Siow Giok yang agak lancang dan pandai menggoda orang Tapi ketika kini melihat tingkah laku nona itu yang begitu hormat dan menyediakan air hangat untuk ia menituci muka dan pakaian bersih untuk ia menukar pakaian, hatinya yang keras jadi agak lumer dan kemudian berkata kepada kedua adiknya itu sebagai berikut. Kueh Eliat kakak beradik ternyata tak dapat kutemukan di daerah Teng Ciu. Oleh sebab itu kemanakah gerangan kita harus menuju sekarang ini? Sunio yang kini sudah mempunyai uang cukup, ia pun tak punya niatan untuk pergi naik gunung akan menggabungkan diri dengan kueh Eliat kakak beradik itu. Kemudian ia memberitahukan kepada kakaknya dengan secara terus terang, bahwa ia di situ tengah, menantikan Lao Yeu yang telah berjanji akan menjemputnya dan mengajaknya pulang ke rumahnya. Siapa tahu waktu Yuan Jie yang bertabiat pemarah mendengar keterangan adiknya, tiba-tiba ia menjadi sangat gelusar dan lalu mengebrak meja sehingga terbelah dan runtuh seketika itu juga sambil berseru, aha! Sungguh bagus sekali perbuatanmu itu. Jika para handai taulan di kalangan dunia persilatan mendengar kabar bahwa adik perempuanku menjadi seorang pelacur secara bagaimana aku dapat berkeliaran di kalangan Kang Ong tanpa menjadi buah tertawaan dan bulan-bulanan dan hinaan dari mereka? Sementara Sunio sendiri yang tak pernah menyangka bahwa kakaknya akan menjadi sedemikian gusarnya, dengan hati penasaran dan air matu bercucuran lalu membantah, engkau jangan salah paham. Aku hanya untuk sekali ini saja berlaku sebagai seorang pelayan untuk dapat membiayai perawatan serta pengobatan adik Xiao Giok yang telah menderita luka dalam pertempuran dengan para serdadu pasukan bangsa Kim Yang Lalim itu, tapi sama sekali bukan menjadi pelacur. Jika engkau tak mau percaya omonganku dan merasa terhina oleh perbuatanku itu, biarlah aku tinggalkan di kau dan membuang sekali Xiao kita itu. Kemudian ia membalikan badannya hendak meninggalkan kamar itu, ketika Anjie dan Xiao Giok lekas merintanginya dan mencekal tangan si Nona untuk menyabarkan hatinya. Moai Moai, sabar dulu kata Yuan Jie. Semua ini adalah karena kesalahanku juga, sehingga engkau dan adik Xiao Giok terlunta-lunta begini rupa. Semua orang tak dapat dicegah dari kesalahan, selanona Xiao Giok. Maka sudah selayaknya jika kita saling maaf-memaafkan I. Oleh karena itu, barulah hati Sunio menjadi lunak dan menyudahi pertengkaran mereka sampai di situ. Pada suatu hari di waktu berhias di kamarnya, tiba-tiba Sunio mendengar suara ribut-ribut dari Tio Xiao Giok yang mendamprat orang dan antara lain telah mengatakan, Enyahlah kalian dari sini. Kami kakak beradik adalah orang-orang perempuan dari keturunan baik-baik, hingga tidak patut sekali kalian jadikan kami bulan-bulanan daripada perhatian kalian yang begitu menyolok mata. Kami berdua bukanlah orang-orang ceriwis menurut sangkaanmu itu, balas mementak seorang laki-laki dengan suara mendongkol, tapi adalah hendak mencari salah seorang sahabat. Tanda petik! Jangan banyak bacot bentak nona Xiao Giok dengan sengit, jika belum ketahuan, tentunya kalian sengaja hendak coba menghina kami kaum wanita. Bersamaan dengan berahim jas suara bentakan itu, di luar kamar itu segera terdengar suara orang-orang yang berkelahi dengan amat serunya. Dan tak kalah Sunio menjenguk keluar jendela di sana ia menampak dua orang laki-laki bertubuh tinggi besar usia 30-an yang pada pauho masing-masing digantungkan sebilah pedang panjang, sedang salah seorang antaranya tengah bertempur dengan Xiao Giok, yang telah melancarkan serangan-serangannya bagaikan seekor harimau betina yang haus darah, hingga Sunio jadi sangat terkejut dan lekas-lekas berseru untuk menghentikan pertempuran tersebut. Iiii, Xiao Giok yang sedang bertempur begitu mendengar seruan kakaknya segera melompat keluar dari kalangan pertempuran dan berkata, Cie Cie orang-orang ini telah berlaku kurang sopan dan dari setadian telah mengincar dirimu dari luar kamar. Oleh karena itu, mereka harus kuajar adat dahulu, barulah kemudian kita bicara pula dengan mereka. Sementara salah seorang laki-laki itu tak kalah menoleh ke arah Yosunio, dengan lantas ia bertanya, Nona, bukankah engkau ini bernama Yosunio? Sunio it, tak kenal siapa adanya kedua orang laki-laki, hingga ia jadi terbengong, keheran-heranan tanpa dapat berkata-kata barang sepatah pun. Apakah Han Jekoko ada di sini? Kata orang laki-laki itu pula. Kami Kwe Eliat dan Kwe Ekin dua saudara tengah mencari untuk menjumpainya. Tio Xiao Giok yang mendengar keterangan demikian, keruan saja jadi agak uring-uringan dan berkata, Jika kamu berdua bermaksud hendak mencari orang, mengapakah kalian tidak siang-siang mengatakan demikian sehingga kita mesti melakukan pertempuran yang tidak berguna ini? Yosunio yang baru mendusin bahwa mereka berdua adalah enasih terhitung orang-orang sendiri, segera mempersilahkan mereka masuk dan duduk sambil meminta maaf atas kesemberonoan adik angkatnya itu. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa Kwe Eceo Chu dan saudara bisa tiba di sini, kata Sinona pula. Tapi orang laki-laki yang berwajah agak kehitam-hitaman itu segera membeli hormat sambil berkata, Kini aku Kwe Eliat yang berkepandaian sangat rendah tidak lagi memimpin para liya Allah di atas gunung, tapi aku telah menyerahkan kedudukan Cee Chu di sana kepada Kho An Yong. Kok to aku? Si Au Giok tampak keheran-heranan mendengar jawaban Kwe Eliat itu. Si orang yang hidup di dunia ini memang tidak sedikit jumlahnya yang aneh-aneh, katanya, tapi tak pernah aku mendengar ada seseorang yang memakai Si Ko itu. Kok to aku ini sebenarnya bukan Si Ko? kata Kwe Eliat sambil tertawa, tapi Shihon dan masih pernah sanak saudara dari Kaisar Go An Leng Chong. Sungguh aneh sekali, nyeletuk Yosunyu. Jika dia sendiri pernah sanak saudara dengan Kaisar, mengapakah dia tidak pergi memerangi bangsa Kim dan malah rela menjadi kepala berandal? Oh satu eh karena tata tertib negara kalang kabut dan orang-orang yang pandai tidak mendapat kesempatan untuk bekerja pada negara, menerangkan Kwe Eliat sambil menghela nafas, maka Kok to aku terpaksa keliaran di luaran sebagai seorang petualang, meski ia sendiri bukan lain daripada kemanakan Raja Muda Penggoan Kun Hon Chiu. Oleh karena Hon Chiu sebagai kepala perang kerap dikalahkan musuh, maka akhirnya ia telah dijatuhi hukuman mati oleh Kaisar. Kok to aku yang melihat pemerintahan negeri kian hari kian bertambah buruk dan sewenang-wenang, maka akhirnya ia telah buron di luaran dengan mengganti Si dan nama menjadi Ko An Yong, yang maksudnya sudah jelos yaitu apakah gunanya negara. Ilmu silat Kok to aku sangat lihai, Kwe E Kin mencampuri bicara, hingga kami berdua tak sanggup mengalahkannya. Oleh sebab itu, kami telah menakluk dan menyerahkan kedudukan kami kepadanya. Kini Kok to aku di sana yang tengah mengatur suatu pekerjaan besar untuk menumpas bangsa Kim dan menolong saudara-saudara kita yang ditindas oleh pemerintah bangsa asing yang menjajah tanah air kita ini. Maka untuk dapat melaksanakan maksud dan cita-citanya yang mulia itu, kami menganjurkan supaya saudara sekalian sudi membantu tenaga dan pikiran serta menggabungkan diri dengan Kok to aku di sana. Justeru itu Ye Wan Chie pun telah pulang dari luaran, hingga Kwe E Liat kakak beradik jadi sangat girang dan lalu menjelaskan maksud kedatangan mereka ke situ. Menurut keterangan Kwe E Liat setelah Kok An Yoang burun ke San Yang, di sana ia telah berhubungan dengan para hohan untuk mengatur gerakan perlawanan terhadap bangsa Kim yang menjajah Tiong Goan di masa itu. Dengan mengibarkan bendera T.E. Tian Heng Chu atau membantu Tian untuk menjalankan kebenaran, Kok An Yoang telah memimpin pergerakan tersebut dengan mengumumkan larangan keras seperti berikut, 1. Dilarang keras berjinah atau mencemarkan kehormatan kaum wanita, 2. Dilarang keras untuk sembarangan membunuh orang tanpa mengetahui dahulu apa kedosaannya, 3. Dilarang keras menindas kaum kecil yang tidak berdaya, 4. Dilarang keras mengatakan laporan tidak benar dengan secara membuta tuli, 5. Dilarang keras mengkhianati cita-cita dan saudara sepergerakan sendiri, 6. Dilarang keras mundur dalam medan peperangan tanpa diperintah atau mendapat perkenaan pihak pimpinan, 7. Dilarang keras main mabuk-mabukan sehingga membuat kapiran pekerjaan besar, dan, dilarang keras meninggalkan cita-cita setengah jalan. Di samping itu, di muka pintu benteng gunung terdapat sebuah papan nama yang berbunyi, Hwan Kim Biat Song, Aipuan Liang, atau gulingkan bangsa Kim dan musnakan kerajaan Song, untuk menindas pihak yang jahat dan menjamin keselamatan pihak yang baik. Tapi tidak dinyana pada suatu hari ada seorang pemuda bersenjata tombak Li Hoa Chio yang menyatroni San Yang untuk menantang bertempur Koan Yong. Pemuda itu mengaku bernama Chesin Chio Lichuan, atau Lichuan si tombak sakti. Dalam tiga kali pertempuran Koan Yong telah menderita kekalahan, hingga pemuda itu timbul pikiran untuk mengangkangi kedudukannya sebagai pemimpin. Hal mana, sudah barang tentu, telah membuat Koan Yong penasaran bukan kepalang. Oleh sebab itu, ia telah mengutus Kue Eliat dan Kue E. Kin akan pergi mengundang Yosinio, agar supaya Dewi tombak itu sudi membantunya turun tangan untuk mengalahkan pemuda Lichuan tersebut. Mendengar keterangan demikian, Yuan Jie jadi heran dan lalu balik bertanya, dari mana Kok Toako mengetahui, bahwa adik perempuan Kusunio mahir ilmu tombak? Kami di sana yang telah berjumpa dengan seorang tua yang mengaku bernama Liu Kong, Kue E. Kin mencampuri bicara, yang mengatakan bahwa adik perempuanmu sangat mahir ilmu tombak Li Hoa Chiyo, sehingga dalam dunia ini sukar dicari tandinya. Nonas Unio pasti akan sanggup mengalahkan Lichuan si tombak sakti itu, katanya. Oleh karena itu, Kok Toako telah mengutus kami berdua untuk mengundang Yotoako kakak beradik untuk membantu beliau melawan orang Shili itu. Tapi Yosunio tampak agak ragu dan kemudian menganjurkan kakaknya saja yang pergi mengikut kedua orang kakak beradik Shikwe E. Itu kesan yang, hingga Anjie lalu berkata, engkau sendiri yang diundang, tapi kera bagaimana engkau lantas mengaturkan aku yang akan menerimanya. Kue E. Lihat kakak beradik jadi terbengong dan saling berpandangan dengan laku yang putus asa. Tapi Tio Xiao Giok yang bertabiat aseran, selalu tidak suka mengalah terhadap seseorang yang gemar tantang-menantang. Maka begitu melihat Sunio seolah-olah tidak suka mengawalkan undangan Kok An Yang yang dianggapnya dinista oleh pihak Shin Chiyo Lichuan, dengan lantas ia tampil ke muka sambil berkata, Jika Chie Chie tak suka mengawalkan permintaan koto aku, maka akulah yang akan menerima undangan itu untuk melawan bertempur orang Shili yang sombong itu. Aku ini meski bukan seorang ahli tombak, tapi sepasang gaotanku ini masih sanggup meladani Lichuan bertempur sehingga beberapa ratus juru selamanya. Kue Eliat yang berotak jardik dan melihat ada kesempatan untuk meminta bantuan ketiga orang saudara itu dengan sekaligus, dengan wajah yang berseri-seri lalu berkata, Jika Nona Tiosu diturut kami naik gunung, niscaya remongan kami akan bertambah lebih kuat dan Lichuan pasti akan dapat dikalahkan, kemudian ia datang lebih dekat ke arah Nona Xiao Giok dan berbisik, Jika Nona dapat memujuk Chie Chiemu untuk sama-sama naik gunung, tanggung koto aku akan memberikan di kau, kedudukan sebagai pemimpin keempat. Xiao Giok tidak pernah mengetahui, bahwa para pemimpin di kalangan perambok mempunyai kedudukan yang bertingkat-tingkat, tapi dia yang selalu gemar bertualang segera menjadi gembira dan lalu berkata, Baiklah, aku ada suatu akal untuk mengajak juga kakakku mengikut naik gunung untuk membantu koto aku di sana. Sesudah berkata demikian, lekas-lekas ia menghampiri Sunio dan berbisik di telinganya, apakah Chie Chie tidak berani melawan Lichuan karena ia bernama julukan Tombak Sakti, sedangkan nama julukanmu hanya Dewi Tombak saja, Cobalah engkau bentahukan kepadaku dengan sejujurnya jika engkau mempunyai alasan yang kuat untuk menampik undangan koto aku, aku bersedia untuk meladani bertempur si orang Shili dengan berpura-pura menyebutkan nama. Julukanku Xiao Giok si Gaetan Sakti. Dengan demikian, Gaetan Sakti akan melawan Tombak Sakti, sama-sama Sakti dan pasti akan merupakan pertempuran yang ramai sekali. Oleh sebab itu, engkau sendiri yang tak mengikutiku naik gunung, atau jika engkau mau coba menyusulku janganlah sampai engkau memberi kesan kepada siapapun juga, bahwa Dewi Tombak pun berada juga di antara rombongan kami. Sunio jadi agak kurang senang mendengar rombongan itu. Kera bagaimana aku mesti berlaku secara sembunyi, sedangkan nama julukan Dewi Tombak itu telah cukup dikenal orang dan telah diberikan oleh para kawan di kalangan persilatan terhadap diriku. Katanya penasaran selain dari itu, Sun Chio Lichuan akan mengatakan aku gentar kepadanya, jika aku mengikut naik gunung dengan secara diam-diam. Apakah barangkali engkau juga menganggap bahwa aku sesungguhnya takut kepada si Tombak Sakti itu? Si Au Giok yang melihat umpannya telah dimakan juga oleh kakak angkatnya, dengan lantas ia tertawa dan membelai-belai Sunio sambil berkata, Cie Cie, aku bukan mengatakan bahwa engkau takut. Harap Cie Cie jangan salah paham. Lebih-lebih karena aku sendiri pun telah ketahui, bahwa engkau adalah ahli tombak kali berbesar dan seorang pemerani. Kalau tidak, niscaya sudah siang-siang engkau ditangkap oleh pasukan tentara bangsa Kim yang gagah-gagah dan tidak sedikit jumlahnya itu titik. Sunio yang semula agak dibanting dan kemudian mendadak diangkat lagi, sudah barang tentu amarahnya pun kontan menjadi agak kreda dan berbalik tanya, jika seumpama aku dapat mengalahkan Sin Chio Lichuan, hadiah apakah yang hendak kau berikan kepadaku? Si Au Giok yang merasa siasatnya telah berhasil untuk memanaskan hati kakak angkatnya, dengan lantas menjawab, Cie Cie boleh sebutkan sendiri, aku bersedia untuk memberikannya dengan ikhlas. Asalkan jangan kepalaku saja yang kau minta. Semua orang jadi bertepuk tangan dan tertawa riuh, hingga Sunio pun jadi turut tersenyum sambil mencubit pahasi adik yang nakal itu. Kemudian sebelum Sunio mengutarakan sendiri pikirannya, Si Au Giok telah mendahului, menoleh kepada Kue Eliat dan Kue Ekin sambil berkata, Chuan Tuan, Cie Cie Ku kini telah mengabulkan permintaan Koto Aku untuk naik gunung melawan bertempur pada Sin Chio Lichuan itu. Kalian boleh saksikan dengan matu kepala sendiri, kira bagaimana Dewi Tombaku ini akan menaklukan si pemuda yang congkak itu. Tapi, ia melanjutkan sambil menoleh ke arah Yo Sunio. Bila manakah kita berangkat kesan yang sambil berkata demikian Si Au Giok berpura-pura menengadahkan kepalanya ke udara sambil seolah-olah berkata-kata pada dirinya sendiri, hari masih pagi dan masih banyak waktu untuk kita berangkat. Sunio yang mendengar omongan itu, segera mendusin kemana maksudnya pembicaraan Seng Adik, hingga dengan spontan ia katakan, kita boleh berangkat pada hari ini juga itulah yang memang dimaksudkan Si Au Giok, hingga Kue Eliat kakak beradik jadi sangat girang dan segera menyatakan kesediaan mereka untuk melayani segala keperluan yang dibutuhkan Nonas Sunio di saat itu. Dan setelah berkemas-kemas serta membayar kening penginapan mereka, Sunio, Yuan Jie dan Tio Si Au Giok lalu menunggang kuda masing-masing untuk berangkat kesan yang dengan diantar oleh Kue Eliat kakak beradik sebagai penunjuk jalan. Di sepanjang jalan kedua saudara Kue dan Si Au Giok sengaja saban-saban memanasi hati Nonas Unio, hingga Nona itu diam-diam jadi mendongkol dan segera bertanya, apakah letak daerah San yang masih jauh? Sudah tidak berapa jauh lagi, sudah tidak berapa jauh lagi, sahut kedua saudara itu. Pada suatu senja pelanasi Au Giok telah patah. Oleh sebab itu, terpaksa mereka mencari rumah penginapan dalam sebuah chun atau desa yang lingkungannya masih terletak di muka perjalanan mereka. Sesampainya di muka gerbang desa tersebut, segera mereka melihat ada sepasang tengloleng besar yang masing-masing dituliskan sebuah huruf Hei E yang cukup besar untuk dapat dilihat orang dari kejauhan. Maka Yuan Jie yang melihat begitu, dengan lantas ia berkata, inilah desa Hei E Kichung. Marilah kita coba menanyakan kepada chun teng atau ronde desa di sana, kalau-kalau kita boleh menumpang menginap di dalam desa ini. Sesudah berkata demikian, An Jie segera turun dari kuda dan mengetok-ngetok pintu. Apakah di dalam ada orang katanya? Kami orang-orang perjalanan yang telah kemalaman di sini minta bertemu dengan Hei E Ta Kong. Tidak antara lama dari sebelah dalam chun itu terdengar suara orang yang menjawab, tengah malam buta kera bagaimana kalian dapat berjumpa dengan Hei E Ta Kong yang telah tidur nyenyak sejak tadi? Lebih baik nanti besok saja kalian kembali pula ke sini. Kami sekalian hanya berniat hendak menumpang menginap, kata Yuan Jie. Harap Toa Kosudi melaporkan kepada induk semangmu. Di waktu pintu desa itu dibuka dengan dibarengi oleh gerutuan yang tidak terdengar jelas, dua orang randa desa tampak keluar dan memperhatikan Yuan Jie dari kepala sampai di kaki, kemudian dari seorang perhatian mereka telah dialihkan kepada orang-orang yang lainnya, di antara kelima orang pelancong yang telah kemalaman itu. Jika kalian hendak menumpang menginap, kata salah seorang antara kedua chungteng itu, ada kemungkinan induk semangku takkan merasa keberatan apa-apa. Silahkan kalian masuk. Yuan Jie dan kawan-kawan jadi girang dan lalu mengikut pada kedua chungteng tersebut sambil menuntun kuda masing-masing. Sesampainya di bagian dalam desa itu tiba-tiba ada seorang-orang yang terdengar bertanya, siapa itu? Chungteng tadi lalu menerangkan kepada induk semang mereka, bahwa petang hari itu ada beberapa orang pelancong yang kemalaman hendak menumpang menginap di situ. Tatkala An Jie dan kawan-kawan dipersilahkan masuk ke ruangan pertengahan, lebih banyak lampu lalu dipasang untuk membuat ruangan itu jadi semakin terang, sedang seorang pemuda tampak muncul dengan diiringi oleh delapan atau sembilan orang pengawal pribadinya. Orang ini tentulah chungcu dari desa ini, pikir Yuan Jie dan kedua saudara Kue itu, hingga mereka segera maju memberi hormat sambil berkata, kami sekalian karena kemalaman, maka sangat mengharap supaya chungcu sudi mengabulkan kami menginap di sini untuk semalaman ini. Begitulah selanjutnya mereka telah berkenalan dan memberitahukan si dan nama masing-masing, hingga An Jie dan kawan-kawan baru mengetahui, bahwa pemuda itu bukan lain daripada chungcu muda dalam desa itu dan bernama Hei E. Chuan Hoa. Ketika Hei E. Chuan Hoa membalas pemberian hormat para tamunya, Kue lihat kakak beradik jadi bergidik dan segera mendusin, bahwa si pemuda telah mempergunakan ilmu Hei Keng untuk menjajal sampai di mana kemampuan mereka berdua. Tapi karena mereka berdua khawatir akan tak sanggup menandingi chungcu muda itu, maka apa boleh buat mereka tidak membalas mendorong balik tenaga dalam Hei E. Chuan Hoa yang telah dimajukan terhadap diri mereka berdua itu. Sementara Hei E. Chuan Hoa aru menyaksikan bahwa ilmu kepandayan mereka belum tergolong sebagai ahli-ahli silat kelas 1, sudah barang tentu dalam hatinya timbul sifat menghina dan lalu bertanya, Chuan-chuan sekalian termasuk pada golongan mana? Kue lihat kakak beradik yang ingin dianggap bahwa diri mereka cukup besar untuk dihargai orang lain dengan congkak lalu menjawab, kami sekalian adalah para komandan dari pasukan Hang Aukun atau rombongan jaket merah. Hei E. Chuan Hoa yang mendengar keterangan demikian segera memberngut dan membentak, lekas tutup pintu desa dan ringkus semua orang ini. Kue lihat kakak beradik jadi sangat terkejut dan lekas bertanya apa sebabmu sebabnya. Kami memang telah berniat untuk meringkus orang-orang dari rombongan jaket merah untuk mencari pahala sahut orang si Hei E. dengan tersenyum dingin. Sambil berkata demikian, ia segera memberi isyarat untuk anak buahnya menutup pintu dan menangkap kelima orang itu. Tapi si orang si Hei E. tak pernah menyangka bahwa Sunio dan kawan-kawan bukan orang-orang lemah yang selalu suka mandah saja diperlakukan dengan senaknya saja. Maka di waktu melihat mereka berlima melakukan perlawanan dengan serentak, Hei E. Cuan Kua segera mengambil tombak Hang Tian Hoa Kek yang biasa dipergunakannya dari tangan salah seorang pengawalnya kemudian ia memerintahkan supaya para pengawalnya melakukan pengepungan dan melepaskan anak panah untuk melumpuhkan perlawanan kelima orang itu. Kue lihat lekas menghunus pedangnya untuk melawan musuh, sedang melawan Jie dan Kue E. Kin dengan serentak maju menghambat para Tsun Teng yang hendak mengepung mereka dari segala jurusan. Sementara Yosunio yang tidak keburu mengambil tombaknya yang diselipkan pada pelanakudanya terpaksa menghunus pedang yang disoran di pinggangnya untuk membantu Kue E. lihat kakak beradik melepaskan diri dari kepungan Hei E. Cuan Hoa dan anak buahnya itu. Tapi karena Sounio tak biasa bertempur dengan bersenjata pedang, maka tidaklah heran jika perlawanannya itu tak dapat dikatakan istimewa atau menakjubkan orang. Syukur juga permainan Gautan Hoa Tau Kautio Siao Giok cukup lihai dan lincah, sehingga para Tsun Teng tak berani sembarangan menyerang nona itu dari dekat jikalau mereka tidak mempergunakan alat senjata bergagang panjang seperti pentungan, tombak atau anak panah guna menyerang dari jarak yang agak jauh. Hei E. Cuan Hoa yang sangat mahir mempergunakan tombak Heng Tian Hoa Ke sudah barang tentu dengan sekejap saja telah berhasil mendesak mundur Kue E. lihat yang bersenjata pedang. Hingga Kue E. kin terpaksa meninggalkan para Tsun Teng untuk membantu kakaknya melawan si orang Sih Hei E. Tapi Yosunio yang melihat gelagat tidak baik bagi pihaknya sendiri dengan lantas ia terjang tiga orang Tsun Teng yang mencegatnya sehingga mereka bertiga lari kalang kabut kemudian menyarankan supaya kawan-kawannya segera melarikan diri. Yon Jie dan Kue E. lihat kakak beradik segera mundur sambil menerjang para Tsun Teng yang tidak sedikit jumlahnya. Tapi di kalas Sio Giok kembali dengan menuntun empat ekor kuda masing-masing untuk kabur dari desa Hei E. Kitsung, Kue E. lihat jadi terkejut tidak melihat bayangan adiknya. Dan tak kala melihat para Tsun Teng telah mulai melepaskan anak panah. Yosunio lalu berseru lekas kabur kemudian kita boleh kembali untuk menolong Kue E. Jieko. Oleh karena keadaan yang sangat memaksa, maka apa boleh buat semua orang segera cemplak kuda masing-masing dan kabur dari desa Hei E. Kitsung bagaikan burung yang terlepas dari sangkarnya, hingga dalam waktu sekejap saja mereka telah berhasil dapat meloloskan diri dari dalam desa itu. Dan setelah para pengejar mereka sudah tidak kelihatan pula batang hidungnya, barulah mereka berembuk kira bagaimana akan menolong Kue E. Kien yang ada kemungkinan telah kena ditawan oleh Hei E. Cuan Hoa beserta anak semangnya. Yuan Jie yang terlebih yang telah mengetahui hal ini, lalu mengusulkan supaya sekalian kawan-kawannya melakukan penyelidikan dahulu ke desa Hei E. Kitsung sebelum mereka menerjang ke sana dengan secara membuta tuli. Karena disamping menolong Kue E. Kien serta mencari tahu di mana ia ditahan, mereka pun perlu juga mengetahui siapakah sebenarnya Hei E. Cuan Hoa itu. Kawankah atau lawankah dia itu? Petang hari itu mereka terpaksa bermalam di dalam rimba, dengan membentangkan pakaian luar di atas rumput dan mempergunakan pelana sebagai bantal. Pada keesokan harinya setelah mencari makanan di dalam desa yang terdekat dan kembali dengan diam-diam ke desa Hei E. Kitsung, di tengah jalan mereka telah bersua dengan seorang tukang kayu yang bertubuh tinggi besar. Mula-mula si Yaw Giok hendak tampil ke muka untuk coba minta keterangan tentang siapa adanya cungcu dari Hei E. Kitsung yang bernama Hei E. Cuan Hoa itu, tapi karena menganggap bahwa nona itu terlampau getas dan mudah naik darah, maka tidak mungkin ia dapat berurusan dengan secara taktis. Oleh sebab itu, Sun Yaw segera maju memberi hormat sambil pura-pura bertanya, Kakak, aku numpang tanya. Kami sekalian telah berniat akan berkunjung ke desa Hei E. Kitsung, tapi karena ingin mengetahui orang macam apa yang menjadi cungcu di situ, maka tidak salahnya jika kami mencari tahu lebih dahulu sebelum datang ke sana. Tukang kayu itu tidak segera menjawab pertanyaan orang, tapi terlebih dahulu meneliti orang dari kaki hingga kepala, kemudian menoleh ke arah tiga orang yang lainnya. Sudah itu barulah ia manggut-manggut sambil berkata, sekarang aku baru paham apa maksudmu. Hei E. Cuan Hoa itu adalah seorang kaki tangan bangsa Kim, dan ia diberi tugas yang khusus dari induk semangnya untuk menangkap para pengkhianat. Tahukah kamu siapa yang dicap kaum pengkhianat oleh bangsa Kim Siow Giok nyeletuk dengan secara tiba-tiba? Sudah barang tentu orang-orang yang hendak menggulingkan mereka keluar dari daerah Tionggoan sahut tukang kayu itu. Lebih-lebih kita sekalian bangsa Han yang selalu dicurigai oleh pihak kaum penjajah sebagai orang-orang berbahaya dan dapat memberontak terhadap mereka di sembarang waktu. Ya, benarlah apa katamu kata Yosunio. Tapi belum tahu jika ia menangkap orang-orang yang menurut pendapatnya agak mencurigakan, kemanakah orang tawanannya itu ditahan? Apakah di desa Hei E. Kitchen terdapat rumah tahanan yang khusus untuk menahan orang-orang yang dicurigai atau kawanan pemberontak terhadap bangsa Kim itu? Sebegitu jauh yang aku ketahui, kata tukang kayu itu pula, di sana hanya ada rumah tahanan sementara. Karena begitu ada seorang atau beberapa orang yang mereka tangkap orang tawanan itu segera diangkut ke asrama tentara Kim dengan mempergunakan gerobak-gerobak orang tahanan. Pada kemarin malam di desa Hei E. Kitsun telah kedatangan kawanan pengacau, tapi mereka semua telah dipukul mundur oleh Hei E. Cuan Hoa dan anak semangnya, sehingga mereka lari pontang-panting dan salah seorang antaranya telah kena dilukai dan dibekuk oleh para Chungteng di sana, yang kini kabarnya telah dimasukkan ke gerobak orang tahanan untuk dikirim ke asrama tentara. Maka karena mendengar pertanyaanmu tadi, di dalam hatiku segera timbul pikiran kalau orang yang tertawan itu adalah kawanmu sendiri. Hanya belum tahu apakah dugaanku itu benar atau salah? Ya, benar si Yaw Giok mendadak menjawab. Tapi kata-kata yang telah diucapkan sudah barang tentu tak dapat ditarik kembali, sehingga Sunio jadi terkejut dan diam-diam menyesalkan sikap adik angkatnya yang begitu semerono. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba dari sebelah muka jalan telah terdengar suara derap kaki kuda yang agak kriuh, hingga Yos Sunio dan kawan-kawan terkejut dan segera menoleh ke arah suara tersebut. Sedang si tukang kayu yang khawatir dirinya akan terlibat ke dalam peristiwa tidak enak yang tengah dialami oleh orang-orang itu, buru-buru meminta diri dan segera berlalu dengan tindakan yang agak tergesa-gesa. Tatkala rombongan penunggang kuda itu telah tampak dari kejauhan, Yos Sunio dan kawan-kawan segera dapat mengenali bahwa seorang pemuda yang berkuda dan berjalan paling depan dengan mencekal sebatang tombak hangtian hoa kek di tangannya, bukan lain daripada cungcu dari Hei E Kitsun yang bernama Hei Cuan Hoa itu. Maka Yos Sunio yang kini telah tidak bersenjata pedang lagi seperti di hari kemarin, segera kaburkan kudanya ke tengah jalan untuk mencegatnya sambil melintangkan tombak Li Hoa Chio di tangannya dan membentak, tahan dulu. Hei Cuan Hoa segera menahan tali kekang kudanya sambil balas membentak. Engkau siapa dan apa maksudnya engkau mencegat kami? Seketika itu juga Sunio melihat ada sebuah gerobak pesakitan yang ditarik oleh kuda dan mengikuti di arah belakang si orang si hei Maka sambil mengunjuk kepada gerobak itu ia bertanya itu pesakitan yang berada di dalam gerobak siapa namanya dan engkau hendak bawa kemana? Dia itulah kaki tangan pemberontak jaket merah yang hendak kuserahkan ke asrama pasukan perang kaisar sahut orang yang Sunio segera ketahui bahwa pesakitan itu tentulah bukan lain daripada kue kin adanya oleh karena itu ia lalu menuding ke arah gerobak itu dan berkata dengan suaranya ring aku tidak berkeberatan untuk kalian lewat di sini asalkan orang tawanan itu engkau serahkan kepada ku oh jadi engkau ini pun komplotan berandal jaket merah itu juga kata hei cuan ho sambil tersenyum dingin bagus sekali jika engkau mampu mengalahkan diriku barulah engkau boleh terima dia sebagai barang taruhan kalau tidak engkau boleh pergi persetan tengok tombaku ini dengan tidak banyak bicara pula hei cuan ho segera putar tombaknya dengan apa ia lalu menusuk dada si nona dengan kecepnatan laksana angin tapi yos unio yang juga bermata sangat jeli buru-buru mengangkat tombaknya buat menangkis sehingga di lain saat suatu pertempuran di atas kuda dan sama-sama bersenjatakan tombak telah terjadi di tepi jalan gunung yang sunyi itu sedang loan jie dan kawan-kawan yang merasa tak enak akan tinggal memeluk tangan saja mereka pun segera maju ke medan pertempuran untuk melawan anak semang hei cuan ho yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada mereka begitulah yakni yosunio melawan hei cuan ho sedang loan jie bertiga merampas kue e kin dari dalam gerobak pesakitan dengan sekaligus melawan bertempur para penjaganya tapi karena rombongan sunio ternyata lebih unggul meski jumlah orangnya lebih sedikit maka tidak heran jika pertempuran itu lekas berakhir karena begitu kue e kin dapat dirampas oleh loan jie dan kawan-kawan para penjaganya pun dapat dipukul mundur dan dibuat lari pontang-panting hingga akhirnya hanya ketinggalan hee chuan hoa seorang yang sudah kembang kempis karena tidak sanggup bertempur melawan lo sunio ia sebetulnya masih juga hendak memaksakan diri untuk mempertahankan dirinya maka setelah tombaknya dibikin terpental dan ujung tombak sunio telah siap ditujukan untuk memanggang ulu hatinya barulah terdengar si hee berteriak tahan dulu dan untuk mempertahankan selembar jiwanya ia mengangkat kedua tangannya aku mengakui ilmu tombakmu lebih unggul daripada diriku oleh karena itu aku rela menyerahkan orang tawananku kepadamu tapi sebelum kita saling berpisahan aku mohon tanya si dan namamu nona aku inilah yus unio dari ekto sahut si nona dengan singkat hee chuan hoa tampak terkejut dan segera mengulangi apakah bukan yus unio yang diberi orang nama julukan dewi tombak jika kasudi menyebut namaku begitu bolehlah engkau menyebut tanpa ada orang yang berani melarang kata si nona sambil membalikan kudanya dan meninggalkan hee chuan hoa dan anak semangnya dalam keadaan kemekmek bagaikan orang-orang yang terkesima dalam perjalanan menuju ke san yang kue eliat yang menyaksikan permainan tombak yus unio melawan hee chuan hoa dia jadi sangat kagum memuji bahwa kalau nanti ia berhadapan dengan sin chio li chuan niscaya pemuda sombong itu akan dapat dikalahkannya dengan mudah hingga diam-diam seunio jadi girang juga mendengar pujian yang muluk itu tatkala itu karena kue e kin telah terluka ketika ia ditawan maka kue eliat menganggap perlu untuk beristirahat beberapa hari lamanya untuk merawat luka adiknya kemudian baru melanjutkan perjalanan mereka ke san yang oleh sebab itu lalu dicarinya sebuah rumah penginapan di suatu tempat di luar kota yang begitu dapat dicari segera ia menghadap kepada pemiliknya untuk minta disediakan dua buah kamar yang sebuah dengan dua ranjang tapi yang lainnya boleh hanya dengan sebuah saja tapi si pemilik kedai berikut rumah penginapan yang ingin menarik lebih banyak keuntungan lalu menggelengkan kepalanya sambil berkata ii sangat menyesal tuan tuan telah datang terlambat semua kamar sudah penuh hingga kalian perlu mencari kamar di lain rumah penginapan tapi kini hari sudah malam kata kue eliat sedang kami di sini membawa seorang sakit oleh karena itu harap supaya Tiam Chu sudi berlaku murah hati untuk menyediakan kamar bagi kami berlima si pemilik kedai berikut rumah penginapan itu baru saja menggelengkan kepalanya hendak menolak permintaan orang ketika si Yau Giok yang bertabiat asaran segera mengebrak meja dengan mat mendelik dan membentak Tiam Chu apakah engkau menganggap kami tak mampu membayar sewa kamar sehingga tanpa memeriksa pula apakah kamar yang kami minta itu masih ada atau tidak engkau segera menolak dengan getas permintaan kami ini uang sewanya kami berikan dahulu kepadamu sisanya kurang atau lebih engkau boleh perhitungkan pula nanti apakah sepotong perak ini cukup untuk membayar sewa kamar dan makanan kami berlima untuk beberapa hari lamanya si pemilik kedai yang melihat si Yau Giok meletakkan sepotong perak yang agak berat di hadapannya sudah barang tentu jadi cengar-cengir dan manggut-manggut dengan laku yang hormat sekali oleh karena mengingat bahwa di antara kalian ada seorang-orang yang sakit katanya, maka kami rela memberikan kamar sendiri untuk cuon-cuon dan nona-nona sekalian hanya kamar-kamar itu terlampau sederhana, hingga cuon-cuon dan nona-nona jangan buat celaan kemudian ia pergi mengantarkan para tamunya itu ke kamar belakang yang sebenarnya bukanlah kamar tidurnya sendiri tapi bukan lain daripada kamar-kamar yang memang sengaja disediakan untuk para tamu yang berani membayar dengan sewa mahal di situ Kue Eliad minta si Tiam Chu, pemilik kedai, untuk menyuruh para pelayannya pergi membawa kuda-kuda mereka ke istal untuk diberi air dan rumput kemudian minta antarkan air hangat untuk mencuci luka Kue Ekin si Tiam Chu menyanggupi dan lekas-lekas menyuruh seorang pelayan untuk melayani segala keperluan kelima orang itu tatkala Kue Eliad menanggalkan baju luarnya dan tampak jaketnya yang berwarna merah di sebelah dalamnya si pelayan jadi sangat terkejut dan dengan diam-diam segera meninggalkan kamar itu untuk melaporkan kepada Indruk Semangnya halal apa yang telah disaksikannya dengan sikapnya yang tergesa-gesa oleh karena salah seorang antaranya berjaket merah, bisik pelayan itu kepada Indruk Semangnya maka sudah barang tentu yang lain-lainnya pun kawan-kawannya juga coba mari kita perhatikan sekali lagi, kata si Tiam Chu ragu-ragu begitu Tiam Chu dan si pelayan masuk ke dalam seorang tamu yang rupanya kenal baik dengan semua pelayan di situ lalu dengan iseng-iseng menghampiri dan bertanya soal apa sih yang barusan dibicarakan oleh kawanmu itu dengan Indruk Semangmu si pelayan yang kebetulan berada dekat serta mendengar juga soal apa yang dibicarakan oleh kawan dan Indruk Semangnya tadi dengan suara pelahan lalu menjawab para tamu tadi ternyata bukan lain daripada orang-orang dari rombongan Hang Aukun apa betul omongan kawanmu itu kata tamu itu ragu-ragu coba saja kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya kata pelayan itu yang juga belum mau percaya akan laporan kawannya tadi demikianlah dari satu ke lain mulut orang berbisik-bisik tentang kedatangan rombongan orang-orang jaket merah itu ke rumah penginapan tersebut sehingga berita itu sangat menarik perhatian para tamu yang justru berkumpul di situ sambil mengobrol dan makan minum sementara itu si tiam cu dan pelayan yang terlebih siang telah melihat jaket kue lihat yang buah bajunya dua baris dan digantungkan pada paku di dinding tembok dengan lantas menerobos masuk sambil memberi hormat dan berkata Jitaunia, maafkanlah kepadaku barusan aku tidak mengetahui bahwa tuan-tuan dan nona-nona sekalian adalah dari rombongan Hang Aukun hingga aku minta maaf sebesar-besarnya jika barusan aku telah berlaku kurang hormat dan bersamaan dengan itu sepotong perak yang barusan aku telah terima dari nona itu sambil menunjuk kepada si Yau Giok dengan ini aku kembalikan sambil menyampaikan ucapan maafku karena semula tidak mengetahui kepada siapa aku sedang berhadapan si tiam cu mengetahui tingkat kue lihat sebagai Jitaunia pemimpin kedua, karena syarat buah bajunya yang dua baris itu orang yang tidak mengetahui sudah barang teritu tak dapat dipersalahkan kata kue lihat sambil tersenyum tapi perak potongan itu engkau boleh terima sebagai pengganti ongkos-ongkos dan hadiah para pelayan yang bertugas melayani kami sekalian si tiam cu manggut-manggut kemudian memerintahkan beberapa orang pelayan akan menyajikan hidangan untuk kelima orang itu bersantap sudah itu ia memberitahukan kepada kue lihat bahwa pada beberapa waktu itu kok to aku kok an yang tidak lagi menjadi pemimpin besar di san yang tapi kedudukan itu kini telah diduduki oleh sin cio licuan yang telah mengalahkannya hal mana, sudah barang tentu telah membuat si orang si kue jadi kemekmek ia rela menyerahkan kedudukan itu pada orang lain sebelum orang yang diundangnya menjajal dahulu sampai di mana kelihayan pemuda sombong itu nyeletuk tiosiao giyok dengan perasaan tidak enak hektometer, sungguh tak berguna sekali si orang shiko itu kemudian ia menoleh kepada yosunio samlil melanjutkan bicaranya jika demikian gelagatnya, paling benar kita batalkan saja kepergian kita ke san yang aku sungguh tidak mengerti apa maksudmu kata yosunio tanpa menimbang segala kesukaran dan bahaya kita telah menerima undangan si orang shiko guru tiosiao giyok kita bertekad mengalahkan si orang shili untuk mempertahankan kedudukannya sebagai pemimpin besar negara, tapi tidak taunya ia sendirilah yang begitu tak berguna sehingga mau menyerah mentah-mentah secara pengecut sementara yosunio yang mendengar demikian dan menganggap bahwa omongan adik angkatnya itu benar juga lalu dengan perasaan kurang senang bangkit dari tempat duduknya sambil berkata ya, benarlah apa katamu paling benar kita segera berkemas-kemas dan berangkat hari ini juga ke lain tempat kue liat jadi gugup lalu dengan tersenyum coba membujuk sambil berkata toa moimoi, engkau jangan menimpakan semua kesalahan itu atas diri kok to aku ada kemungkinan karena keadaan yang sangat memaksa maka ia telah menyerahkan kedudukannya kepada licuan oleh karena itu, aku memohon kepada toa moimoi agar engkau suka bermurah hati dan jangan menunda perjalanan ini sebelum tiba ke tempat yang dituju itu lagi pula perjalanan kesan yang sudah tidak berapa jauh lagi dari sini maka baik atau buruk, aku mohon supaya toa moimoi jangan membuat aku kehilangan muka terhadap kok to aku di sana kemudian kue e kin yang merasa sakitnya telah menjadi kurang setelah dibalut dan dipakaikan obat luka tiba-tiba timbul pikiran untuk memanaskan hati yos unio tak kalah mendengar romongan si au giok tadi hingga dengan memaksakan diri tersenyum ia berkata ah, apakah barangkali toa moimoi merasa gentar terhadap si orang shili sehingga mengambil keputusan untuk mundur teratur secara mendadak jika benar demikian sudah barang tentu kita pun tak berani memaksa orang yang sudah takut untuk bertempur karena meski bagaimana dipaksa juga, hasilnya pun tak akan menjadi lain daripada keok juga tapi si au giok yang mendengar kata-kata kue e kin yang dianggapnya agak menghina kepada kakaknya itu karuan saja jadi mendongkol dan lalu membelalakan matanya dan membentak siapa bilang kakakku takut dengan segala anak bawang seperti si licuan itu HMM sungguh menjemukan sekali engkau sendiri tidak punya kemampuan apa-apa untuk melawan bertempur musuh itu kini sekarang hendak berbalik menghasut kakak kami apakah itu bukan perbuatan yang tak tahu malu kue e kin hanya mengganda tersenyum dan berlaku tenang waktu mendengar kata-kata si nona selanjutnya beranikah engkau bertaruh denganku, kata si au giok pula bahwa kakakku tak mampu mengalahkan orang sil itu mengapakah tidak sahut kue e kin kalau aku kalah bertaruh, akan kubayar taruhanku itu dengan sebuah jaket merah si au giok yang teringat bahwa jaket merah itu menjadi lambang kaum hang au kun diam-diam menyangka bahwa kue e kin hendak membayar taruhannya itu dengan jaket merah miliknya sendiri sehingga sambil menjebilkan bibirnya ia berkata heto meter siapa kesudian menerima bayaran taruhan dengan jaketmu yang bawasam bukan jaket yang dikenakannya sendiri selah kue e liat sambil tertawa tapi jaket yang lainnya dan masih baru yang dimaksudkan oleh adikku itu kalau begitu, baiklah, si au giok menerima baik pertaruhan itu jika ternyata kakakku kalah dalam pertempuran dengan si licuan akan kubayar taruhanku dengan sepasang gaetanku ini akur akur sahut kue e liat dan kue e kin dengan suara yang hampir berbareng oleh karena itu, maka batalah maksud si unio untuk berkemas-kemas dan sekarang berbalik menantikan saat untuk bertempur dengan si cio licuan di san yang nanti sesudah dahar nasi, yuan jie, kue e liat dan kue e kin bercakap-cakap di dalam kamar sedang si au giok yang tidak biasa tinggal berdiam saja lalu mengajak su unio makan angin di luaran di waktu mereka berdua membeli kue kering pada seorang pedagang yang berjualan di tepi jalan diam-diam dari kejauhan ada seorang yang mengintai kepada mereka berdua tapi segera menyelingap begitu si unio menoleh kejurusannya setelah balik kembali ke dalam kamar beberapa saat lamanya mereka mendengar suara kue e liat tengah menghardi seorang di luar kamar sambil berkata hi, diam kamu setan di sini hanya ada perempuan baik-baik tapi bukan perempuan jahat sebagaimana katamu tadi kau mengerti tatkala yeus unio menjenguk keluar di sana ia melihat seorang pelayan kecil tengah diancam hendak dipukul oleh kue e liat jika dia tak mau lekas-lekas berlalu dari situ tapi si pelayan kecil dengan menangis tetap mengatakan aku tidak berdusta barusan aku melihat lau heng siu yang bernama su unio masuk ke situ aku tidak keliru liat kurang ajar bentak kue e liat pula dengan sengit syukur juga yuan jie keburu datang kalau tidak miscaya bocah itu sudah ditempiling oleh kue e liat ada apa ini ribut-ribut katanya bocah ini sungguh kurang ajar sekali kata kue e liat barusan ia telah mengatakan bahwa ada lau heng siu yang masuk ke sini entahlah siapa yang dimaksudkan atau dia telah salah metu mengenali orang yuan jie yang teringat akan halnya su unio yang pernah mengaku si lau kepada lau heng siu di pekoatin diam-diam jadi mendongkol kepada adiknya yang pernah datang ke rumah pelacuran mucikari si lau di sana tapi sudah barang tentu ia merasa tidak enak untuk membentangkan persoalannya sebenarnya di hadapan kue e liat maka dengan gusar ia pun lantas membentak kepada bocah itu engkau gila kami di sini adalah orang-orang siu baik kaum laki-laki atau perempuan maka dimanakah ada orang bernama keluarga lau itu ayoh enyahlah kamu dari sini kalau tidak akan ku hantam kepalamu dengan bangku ini anjie mengancam sambil mengangkat sebuah bangku sunio yang mendengar suara ribut-ribut yang mempunyai sangkut paut dengan dirinya sendiri diam-diam jadi sangat menyesal dan lalu berniat akan keluar dari dalam kamarnya tatkala anjie yang tampak gusar berjalan masuk dan berpapasan dengan tiyo siau giyok sambil berkata nah, sekarang kalian boleh saksikan apa jadinya dengan perbuatan kalian yang telah lampau itu sunio yang semula merasa bersalah tiba-tiba jadi naik darah ketika mendengar kakaknya menyesali perbuatannya dulu jika engkau takut kecipratan dengan kesalahanku yang telah lampau itu katanya sengit biarlah aku merangkat seorang diri saja untuk menjauhkan diri dari kamu sekalian tapi anjie yang khawatir adiknya akan marah sungguhan terpaksa tersenyum dan berkata apa mau dikata aku hanya merasa tidak enak bahwa orang lain berani menuduhmu dengan seenaknya saja tapi dia sekarang telah kusir setelah makan telapak tanganku kata siau giyok sambil tertawa siapakah gerangan bocah itu di angdiams unio bertanya di dalam hatinya anjie yang rasa mendongkolnya belum merda lalu menoleh ke arah siau giyok sambil berkata bukannya engkau bantu memberi penjelasan tapi sebaliknya membuat keributan semakin menjadi-jadi siapa bilang aku membuat keadaan jadi semakin rusuh balas nona siau giyok dengan membelalakan matanya sudah, sudah jangan bikin ribut semua ini adalah karena kesalahanku juga su unio memotong pertengkaran kedua orang cie cie tidak salah kata siau giyok kita semua adalah orang baik-baik oleh sebab itu siapakah yang rela dimaki sebagai perempuan-perempuan jahat? lagi pula perempuan-perempuan jahat yang bernama su unio bukan karena dia siau atau lainnya saja tapi siapapun boleh pakai nama itu tanpa ada orang lain yang melarang apa kata jie moimoi itu memang benar sekali? nyeletuk weh eliat sekarang tak usah kita bertengkar pula barang siapa berani menghina toa moimoi dan jie moimoi dengan kata-kata yang tidak baik itu nanti akan kubeset mulutnya hingga terbelah dua hal mana telah membuat su unio yang merasa jengah dan berbareng geli di dalam hatinya jadi berkata sudahlah, mari kita tidur siang-siang besok kita perlu berangkat kesan yang untuk menjumpai koto aku dan mewakilinya bertempur melawan orang sili itu dengan demikian, pertengkaran itu pun berakhirlah sampai di situ pada keesokan harinya sesudah dahar sarapan dan membayar sewa kamar dan harga makanan yang semula ditampik oleh pemilik kedai dan rumah penginapan itu yus unio dan keempat orang yang lainnya segera berniat untuk menuju kesan yang dengan weh eliat kakak beradik berlaku sebagai penunjuk jalan mereka tapi begitu su unio dan kawan-kawan keluar dari rumah penginapan tersebut tiba-tiba ada seorang mencekal kuat-kuat tali kekang kudanya sambil meratap laus unio, sudah beberapa kali aku mencarimu tapi baru kali ini aku dapat menjumpaimu bahwa semua orang jadi terbengong menyaksikan sikap bocah yang aneh itu itulah tak usah diragukan pula bahkan su unio sendiri jadi mencelos hatinya ketika mendengar kata-kata yang diucapkan bocah tersebut yuan jie, tio siao giok dan kue eliat kakak beradik jadi sangat gelusar melihat sikap si bocah yang keras kepala itu lalu mereka hendak mengusirnya, atau hendak memukulnya jika dia tak mau menyingkir juga tapi su unio lekas menyabarkan mereka sambil menggoyang-goyangkan tangannya, nanti dulu kalian boleh bersabar sementara aku menanyakan kepadanya sepatah dua kata untuk meminta keterangan serta sebab musabab ia mencari kepadaku oleh karena itu, yuan jie dan yang lain-lain terpaksa menatap wajah bocah itu dengan sorot metu gusar dan bersedia akan memukulnya jika ternyata dia berani mengucapkan kata-kata yang dapat memalukan pribadi su unio dan mereka sekalian yus unio, kata bocah itu pula, engkau tentunya tak pernah lupakan kebaikan serta kemurahan hati induk semangku di waktu engkau melayaninya minum arak di rumah pelesiran lau heng siu namaku kia hok, dan aku tak pernah lupa kepadamu sejak aku melihatmu di pekoatin di rumah pelesiran lau heng siu itu apakah barangkali engkau sudah lupa itu semua? yus unio jadi kemekmek dalam keadaan demikian, maka teringatlah ia akan diri lau yeu karena dialah orang satu-satunya yang pernah dilayaninya minum arak tat kalas unio berada dalam kesukaran untuk menolong siau giyok yang pada waktu itu belum sembuh dari luka yang pernah dideritanya dalam pertempuran dengan anak buahnya lau loh heng oleh karena itu, dengan perasaan jengah ia bertanya siapakah induk semangmu itu? dialah lau yeu, yang aku pastikan engkau pun tentu belum lupa sahut kia heng kali ini engkau harus menolongnya engkau harus ingat akan budi kebaikannya yang pernah dilimpahkannya atas dirimu mendengar kata-kata bahwa dia harus menolongnya itu sunio jadi terbengong sejenak ke srn, aku bukan silau, tapi siu coba terangkan kepadaku apa yang telah menimpa atas diri induk semangmu tempo hari ketika sunio tengah melayani induk semangku minum arak di pekoatin menerangkan kia heng, apa mau dikata telah terjadi keributan karena kedatangan beberapa orang mabuk yang mengacau ke sana sehingga kesudahannya mereka lari pontang panting kena di labrak olehmu tapi siapanya nabahwa di antara mereka ada seorang pangkat cian hu petek ceng yang mempunyai hubungan erat dengan tentara kim hingga dengan mudah saja ia mengadukan induk semangku pada pembesar militer di kampung halamannya yang segera menangkap dan menahan induk semangku hingga sekarang ini sanak saudara dan handai taulanku telah coba berdaya untuk menolongnya tapi hingga kini belum juga mereka dapat menolongnya oleh sebab itu, induk semangku pernah mengatakan kepadaku bahwa lain daripada sunio seorang pasti takkan ada orang kedua yang akan dapat menolongnya itulah sebabnya mengapa aku telah mencari sunio kian kemari dan syukur juga masih aku ada umur dapat berjumpa denganmu di sini kalau tidak, entahlah bagaimana jadinya dengan induk semangku itu yang mengharap-harap pertolonganmu bagaikan orang yang mengharapkan hujan di musim kemarau dan tak kalas unio mendengar keterangan demikian tak tertahan pula ia jadi mengucurkan air mati sambil menundukkan kepalanya bagaikan sedang berpikir keras sementara kue e kim yang membenci bangsa kim dan kaki tangannya bagaikan binatang-binatang liar araw ular-ular yang berbisa dengan lantas menghunus pedangnya dan menabas batang pohon di tepi jalan sehingga putus menjadi beberapa potong basmi semua bangsa kim untuk membebaskan negeri kita dari penjajahan serunya akur menyetujui yang lain-lainnya sedang sunio sendiri lalu menabas batu dengan pedang mustikanya sehingga terbelah menjadi dua potong jika aku tak dapat menolong lau siang kong, katanya, aku bersumpah takkan mau menjadi manusia tapi setelah mengetahui bahwa yos unio pernah menjadi heng siu diam-diam kue e liat kakak beradik jadi dingin sikapnya terhadap si nona sementara tiyo siau giyok yang semula tinggal berdiam saja tiba-tiba menjadi tak tertahan pula untuk bertanya kepada yos unio demikian tempo hari ketika kita masih berada di pekoatin pada waktu petang telah mendengar orang menyebut dirimu heng siu apa sih maksudnya kata-kata itu? dan siapakah orang yang kau bahasakan lau siang kong itu? wajah sunio jadi merah karena jengah kemudian ia menghela nafas dan menjawab aku akan jawab pertanyaanmu secara singkat bahwa kita berdua telah menerima budi lau siang kong yang bukan kecil oleh karena itu, kita harus menolongnya dalam segala care yang dapat kita lakukan si au giyok yang bersifat geletas segera menjawab jika dia itu tuan penolong kita, sudah barang tentu kita harus menolongnya ayo, mari kita pergi menolongnya seketika ini juga kwe liat yang melihat sikap kedua kakak beradik yang begitu spontan karuan saja jadi amat gugut dan lalu mencekal tangan sunio sambil berkata nanti dulu, pegunungan yang kita tuju sudah berada di depan mata tapi mengapakah serta merta kau lantas mau menjauhkannya pula untuk menolong orang di lain tempat yang letaknya bukan dekat itu oleh karena permintaan kwe liat yang begitu sangat sunio terpaksa menunda permintaan kyehok untuk menolong tuan penolongnya tapi ia memberi jaminan kepada bujang kecil itu bahwa lambat atau cepat gak akan melaksanakan juga pertolongan itu walaupun dirinya bisa binasa karena melaksanakan tugas suci itu dengan demikian, kyehok pun baru merasa puas dan merasa tidak kecewa mencari sunio sekian lamanya untuk menyampaikan permintaan tolong induk semangnya yang memang pernah melepas budi terhadap sunio dan adik angkatnya si au giyok begitulah pada waktu kwe liat kakak beradik melaporkan tentang kedatangan yos unio dan anjie serta adiknya kepada kok anyong di atas benteng gunung dalam wilayah san yang pemimpin pemberontak itu lalu mengajak sincio licuan dan anak buahnya untuk menyambut serta mempersilahkan mereka sekalian naik ke atas gunung ternyata nama yo anjie sebagai seorang pembuat pelana telah cukup terkenal di mana-mana, lebih-lebih adiknya yos unio yang selain memang sudah terkenal di kalangan kang ou sebagai dewi tombak ketambahan pula ia kerap digembar-gemborkan namanya oleh liokong yang menjadi gurunya hingga tidak heran jika banyak orang merasa gentar sebelum bertemu muka dan menyaksikan dengan matu kepala sendiri tentang ilmu kepandayan main tombak si nona itu begitulah setelah kedua pihak saling bertemu dan memberi hormat sebagaimana layaknya tuan rumah dan tamunya kok anyong dan kawan-kawan segera mengajak yos unio bertiga saudara naik ke atas gunung di mana dengan secara cermat ia memperhatikan usia dan perawakan si tuan rumah dan anak buahnya untuk mempersingkat jalannya cerita di sini kita hanya perlu memperkenalkan dua orang penting yang merupakan peran-peran utama dalam cerita kita ini yang pertama kok anyong seorang laki-laki berusia setengah tua berwajah persegi beralis tebal dengan matu yang besar ia bertubuh agak jangkung dan mengenakan pakaian yang berlengan lebar sehingga dengan begitu ia tampak lebih mirip dengan seorang pelajar daripada seorang yang pahamil musilat sedang sincioli cuan yang usianya masih muda belia rambut di atas ubun-ubunnya dibuat sebuah kondesiput dengan memakai paku konde dari emas ia berpakaian warna biru muda, bertubuh kekar dan berwajah tampan sikapnya lebih tepat dengan seorang pemuda keturunan bangsawan daripada seorang pendekar muda yang hidup di kalangan rimba hijau oleh karena itu, Sun Yeo tampak agak memandang rendah kepada si pemuda ini selain kedua orang tadi semua orang yang berkumpul di situ mengenakan jaket merah yang bentuknya mirip dengan apa yang dikenakan oleh kue lihat kakak beradik maka si Yeo Giok yang melihat begitu lantas ia mengerlingkan matanya ke arah kue Kue Kin sambil bertanya dengan suara pelahan bila manakah engkau hendak memberikan jaket merah itu kepadaku? jika ukuran tubuhmu sudah diketahui, kata kue Kin pada hari esok juga jaket merah untukmu itu akan selesai digunting dan dijahit engkau harus jangan lupa, kata Sinona pula bahwa kakakku pada hari esok juga akan berlalu dari sini kue lihat yang mendengar omongan itu lantas tersenyum dan berkata dengan susah payah kami telah mengundang kalian datang ke sini maka setelah kalian berada di sini kira bagaimanakah kalian boleh berlalu dengan senaknya saja? dalam perjamuan yang diadakan oleh Kok An Yong di situ sebagai penghormatan atas kedatangan Yos Un Yeo dan saudara-saudaranya Licuhan bertindak sebagai tuan rumahnya sehingga kue Kin mendongkol bukan main dan mengomel di dalam hati atas kesombongan si pemuda shili itu sementara si Yow Giok yang seolah-olah telah dapat menerkam maksud hati kue Kin dengan tersenyum lalu berkata dengan suara perlahan itu semua adalah kesalahan Kok To Ako sendiri dia sendiri masih mempunyai begitu banyak anak buah yang setia kepadanya tapi mengapa tidak segera mengusir pulang saja si orang shili yang hanya sendirian itu? kue Kin jadi semakin jengkel mendengar romongan si Yow Giok yang dianggapnya mencemohkan dirinya itu tapi karena ia sendiri merasa tidak unggulan untuk melawan Licuhan maka timbulah dalam hatinya pikiran untuk memanasi hati si Nona dengan berbicara secara blisik-bisik Jie Moimoi mengapakah engkau tidak segera menganjurkan kakakmu turun tangan menghajar Licuhan? aku percaya, dengan ilmu kepandayan memainkan tombak kakakmu itu niscaya Licuhan akan dapat dikalahkan dengan mudah jika dia telah dikalahkan kedudukan sebagai pemimpin dapat dikembalikan kepada Kok To Ako sedang kedudukan sebagai wakil pemimpin dapat diserahkan kepada kalian Si Yow Giok tampak gembira mendengar keterangan kue Kin itu tapi karena Sun Yow tampak adem dan tidak mudah diadu domba orang maka ia harus mengfikir masak-masak kalau siasatnya itu akan gagal hingga ia berdiam sebentar untuk mencari akal kira bagaimana agar ia dapat memanaskan hati kakaknya itu setelah itu, barulah ia berkata aku dapat suatu akal yang baik sekali mula-mula aku boleh mencari alasan agar dapat bertanding dengan Licuhan kemudian berpura-pura kalah dan mengajukan kakakku sebagai lawannya dengan begitu sudah tentu kakakku akan tampil ke muka untuk mempertahankan nama baikku dan berbareng melaksanakan undangan Kok To Ako untuk melawan bertempur orang Sili yang sombong itu iii, sungguh bagus sekali siasatmu itu kata kue Kin dengan perasaan hati sangat girang begitulah selagi perjamuan itu masih berlangsung tiba-tiba si Yaw Giok telah mencabut sepasang gaotannya dari gegernya kemudian dengan mencekal senjatanya itu ia memberi hormat kepada para hadirin sambil berkata kini untuk menambah kegembiraan dalam perjamuan para pendekar ini izinkanlah aku mempertunjukkan permainan gaotanku yang jelek ini sesudah berkata demikian dengan lantas ia putarkan sepasang gaotannya itu bagaikan sepasang naga tengah bermain-main di antara gelombang laut dengan dibarengi oleh suara angin yang menderu-deru dengan amat dasyatnya hingga licuhan dan para pendekar yang berkumpul di situ segera bersorak-sorai karena amat kagumnya sementara Ko An Yong sambil menoleh kepada Yos Unio lalu mengangkat tangan memberi hormat dan berkata jika adik perempuan sampai seperti itu ilmu silatnya inilah pasti telah diperolehnya karena berkat pendidikannya juga tapi Sunio lalu menjawab bahwa semua itu adalah karena berkat keuletan si Yaw Giok yang kerap berlatih dengan secara giat sekali hingga sekali-kali bukanlah karena jasa pendidikannya padahal dia sendiri pun tidak mengetahui bahwa ilmu permainan gaotan si Yaw Giok telah diperolehnya dari ajaran seorang Nikoh luar biasa di luar perbatasan tembok besar di daerah Tiongkok Utara di waktu bersilat hingga sampai di muka meja licuhan tiba-tiba si Yaw Giok telah menggerakkan salah sebuah gaotannya ke arah cangkir arah si pemuda Sili dengan maksud mencari lantaran untuk menantang bertempur sebagaimana apa yang telah direncanakannya dengan kue ekin tadi tapi licuhan yang bermata sangat celi dan melihat gelagat yang tidak baik itu begitu gaotan si Nona melayang ke jurusan cangkir arahnya lekas-lekas ia mengangkat cangkir tersebut dengan tangan kirinya sedang tangan kanannya segera digerakkan dan menjepit ujung gaotan Nona itu dengan dua jari tangannya dan tertawa sambil berkata aha ternyata permainan gaotanmu itu sungguh lihai sekali tapi bersamaan lengan itu ia pun segera mempererat jepitan kedua jari tangannya itu sehingga Nona Si Yaw Giok tak mampu menggerakkan gaotannya itu yang Si Yaw Gioknya hendak disabitkan ke arah cangkir pemuda Sili itu Si Yaw Giok jadi terkejut dan menyesal di dalam hatinya pejajaran, katanya sambil mencoba untuk menarik gaotannya yang dijepit oleh kedua jari tangan licuan itu tapi, walaupun ia telah mengeluarkan sekuat tenaganya ia tak sanggup ia melepaskan gaotannya itu dari jari tangan licuan hingga ia berpura-pura tersenyum dan berkata jika Lito Ako Sudi, marilah kita coba main-main untuk beberapa jurus lamanya kita semua adalah orang-orang sendiri, jawab licuan dengan tersenyum hingga kiranya tidak perlu lagi akan kita main jago-jagoan di antara sesama teman jadi dengan demikian, Si Yaw Giok segera memotong pembicaraan orang engkau menganggap bahwa kami bukan tandingan denganmu bukan begitu, kata licuan, apa untungnya jika kita harus bertarung? mungkin ada baiknya juga jika kita saling menjajaki kemampuan yang kita miliki tapi apakah perlunya kita saling memperebutkan segala persoalan remeh? nona Si Yaw Giok yang bertabiat asaran tiba-tiba membelalakan matanya dan membentak siapa bilang aku suka mengalah kepadamu? tidak, tidak aku tak mau terima usulmu itu licuan yang akhirnya jadi jengkel juga melihat sikap nona itu dengan tersenyum getir lalu berkata, sekarang begini saja aku suka mengalah kepadamu dan bersamaan dengan itu akanku beri hadiah kepadamu sebuah jaket merah sebagai tanda kekalahanku terhadapmu tapi bagaimana aku bisa terima tawaranmu itu? selatio si Yaw Giok sedangkan aku sendiri belum ketahui sampai di mana lihainya ilmu tombakmu sehingga dengan itu engkau telah memperoleh gelar si tombak sakti itu semua hanya nama kosong belaka kata licuan sambil tersenyum getir sementara Yaw Giok yang khawatir si Yaw Giok akan menerbitkan keributan dengan lantas ia mencampuri berbicara antara kita sendiri perlu apakah mesti saling uji kepandayan? jika tidak diuji, kata si Yaw Giok lagi kira bagaimana orang ketahui tenaga dan kepandayan kita masing-masing? ayo, siapkan tombakmu ia menoleh ke arah licuan jika engkau tak berani melawan hu akan ku undang kakakku ini hoa chiyoyos unyo alias si dewi tombak pasti engkau takkan mampu meladeninya oleh sebab itu, aku kira lebih baik kau bertempur denganku saja licuan yang tak rela dianggap sepi oleh setiap orang sudah tentu saja dibikin menjadi mendongkol dan bangkit dari tempat duduknya dengan wajah kemerah-merahan jika engkau begitu mendesak, katanya aku pun bersedia akan meladenimu atau kepada siapa saja yang bersedia akan paibu denganku dengan diucapkannya kata-kata itu semua metu, terutama koan yoang dan kuei lihat kakak beradik jadi menoleh ke arah yo su unyo yang ternyata agak tersinggung mendengar kata-kata licuan yang terakhir maka dengan mengambil kesempatan sebelum su unyo membuka mulut siyao giok lalu menoleh ke arah kakaknya sambil berkata chie chie, aku menantikan komandomu apakah engkau yang bakal maju melawan li to aku atau aku yang harus maju melawannya sebagai wakilmu mendengar kata-kata itu, su unyo jadi berpikir sejenak jika ia menyuruh siyao giok melawan licuan dia akan dicela orang dalam dua jalan yang pertama ia bisa dikatakan takut bertempur melawan sin chio licuan sehingga ia mempergunakan siasat melelahkan orang dengan jalan menyuruh siyao giok melawan bertempur terlebih dahulu kepada bakal lawannya itu kemudian barulah dia sendiri yang maju melawan bertempur karena sudah pasti bahwa siyao giok bukan lawan licuan yang setimpal kedua, ia pasti akan dikatakan pengecut oleh kok an yoang dan kuei lihat kakak beradik yang telah mengundangnya untuk bertempur dengan licuan karena bukan dia sendiri yang segera maju untuk melawan pemuda sili itu tapi sebaliknya mundur teratur dengan mengajukan adiknya sebagai wakilnya oleh karena itu dengan perasaan agak ragu ia telah memanggil siyao giok dengan isyarat gerak tangan dan berkata engkau boleh mundur dan segera pergi mengambil tombaku di sana dengan demikian, jelaslah sudah bahwa sunio hendak melawan sendiri sincio licuan tanpa berayal pula siyao giok segera mengambil tombak liho a chio kakaknya yang diselipkan di sisi pelana kuda tunggangannya hingga dengan perasaan gembira ia menyerahkan senjata itu kepada yo sunio sambil berisik hantamlah pemuda sombong itu untuk mempertahankan nama baik kita sunio hanya mengangguk, suatu tanda ia mupakat dengan omongan adiknya itu oleh karena pak ibu ini seolah-olah telah sengaja diatur dari awal maka tiada seorang pun antara para hadirin disitu coba mencegah berlangsungnya pertandingan itu bahkan kok an yong yang masih tetap diakui sebagai pemimpin oleh anak buahnya lalu memheri selamat kepada sincio licuan dan hoa chio yos unio dengan masing-masing meminum secangkir arak sudah itu, mereka berdua lalu dipersilahkan berdiri di sebuah halaman yang agak luas agar mereka dapat bertanding dengan secara leluasa untuk mengeluarkan kepandaian masing-masing dengan disaksikan oleh kok an yong beserta sekalian anak buahnya demikianlah setelah kedua pihak saling memberi hormat dan memilih tempat masing-masing licuan yang berlaku sebagai cuan rumah selalu mempersilahkan sunio untuk membuka serangan terlebih dahulu sunio tidak menolak dari lalu menggerakan tombak li hoa chio di tangannya sambil berkata tengok tombak ku sincio licuan yang menyaksikan serangan si nona tak dapat dibuat permainan dengan lantas mengangkat tombaknya sendiri untuk menangkis dengan gerakan secepat kilat hingga dilain saat dia yang semula diserang oleh nona itu dengan cepat telah berbalik menjadi pihak yang menyerang dan meskipun sunio menghujani seangan serangan yang berbahaya tidak urung dapat juga ia mengelakannya dengan sebat sekali maka bagaikan baling-baling yang ditiup angin topan si pemuda sili telah mencoba untuk balas mendesak lawannya syukur juga sunio pun tidak mudah menjadi gugup pada waktu melihat licuan balas menyerangnya dengan lantas ia mengubah siasat perlawanannya dengan mempergunakan ilmu tombak likong yang terdiri dari 13 jurus tapi ternyata dapat berubah-ubah begitu rupa sehingga mampu meladani bertempur musuh selama beberapa ratus jurus dengan tidak henti-hentinya dalam pertempuran babak yang pertama sehingga ketiga licuan masih berhasil dapat mempertahankan dirinya tapi begitu pertempuran menjelang pada babak yang keempat tiba-tiba lituan menjadi kabur matanya karena disamping menghindarkan diri daripada serangan-serangan los unio yang seakan-akan telah berubah menjadi beberapa orang ia pun sekonyong-konyong mendapat firasat kalau-kalau ia bisa mendapat malu besar karena dikalahkan oleh si nona di saat itu maka tanpa beraya lagi ia segera melompat keluar dari kalangan pertempuran tidak peduli jika dengan jalan demikian ia boleh dianggap kalah karena akan keluar dari medan pertempuran sebagai seorang yang hanya separuh kalah adalah lebih baik daripada ia benar-benar roboh karena dikalahkan secara total oleh pihak lawannya tapi, apa celaka? ketika baru saja ia hendak mengubah siasat perlawanannya tiba-tiba su unio telah meluncurkan tusukan kilat ke arah hulu hatinya hingga licuan terkesiap dan lekas-lekas mencoba untuk menghindarkan diri dari tusukan tersebut syukur juga ia berlaku cukup gesit hanya merasa bajunya tersangkut sedikit tapi baju di bagian dadanya itu telah robek karena dilanggar ujung tombak si nona dirinya sendiri tinggal selamat dan tidak kurang suatu apapun di antara tampik sorak yang ngeriuh licuan mengangkat tangan memberi hormat kepada yo su unio sambil memuji kelihayan permainan tombak si nona itu tapi su unio yang menyaksikan licuan telah berlaku sportif dan mengaku kalah tanpa mengunjukkan perasaan yang gusar atau mendendam di dalam hati ia pun merasa gembira sekali dan lalu menyambut pemberian hormat pemuda itu dengan paras muka yang berseri-seri kesemuanya ini adalah li to aku yang telah berlaku mengalah kepadaku katanya, tapi bukanlah sekali-kali karena engka sesungguhnya kalah bertempur denganku setelah itu ko an yong segera menggenggam tangan mereka berdua dan mengajak mereka kembali ke meja perjamuan sementara kue eliat dan kue e kin yang juga ternyata ada ternyata adalah orang-orang gagah yang sportif dengan lantas melupakan segala ganjalan hati mereka terhadap sincio licuan yang kini telah dapat dikalahkan oleh yosunio karena disamping mereka girang karena licuan telah mengakui kekalahannya mereka pun merasa tidak kecewa telah bersusah payah pergi mengundang yosunio dan kakak serta adiknya datang ke markas besar mereka kaum jaket merah di atas pegunungan sanyang dan tatkala perjamuan itu telah ditutup licuan kembali ke kamarnya dengan hati bimbang karena sejak saat ia berjumpa dengan yosunio hatinya jadi terpesona oleh kecantikan nona yang kini telah menjadi pemenangnya bukan saja dalam ilmu permainan tombak tapi juga dalam perangas marah yang secara diam-diam telah terjadi di dalam hatinya sendiri oleh karena itu pada petang hari itu dia tak dapat tidur nyenyak duduk salah bangun pun sami mawon sedang bayangan si nona yang bertubuh langsing dan dapat bergerak dengan amat lincahnya seolah-olah sukar dihapus dari dalam kenangannya begitulah selagi ia duduk melamun sendirian tiba-tiba ia melihat di luar jendela sesosok bayangan manusia berkelebat dan bergerak bagaikan seekor burung kepinis gesitnya hal mana, sudah barang tentu, telah membuat dirinya jadi terkejut dan lekas bangkit dari kursinya sambil membentak siapa? tapi orang itu tidak menyaut lekas-lekas ia menghampiri ke depan jendela di mana tampak seorang wanita yang bertubuh kecil molek tengah berdiri tegak sambil menolak pinggang dan menyoren sepasang gaetan di gegernya Li Chuan segera kenali bahwa nona itu bukan lain daripada Tio Xiao Giok adanya sebelum ia membuka mulut untuk menanyakan maksud kedatangan orang nona Xiao Giok lalu berkata dengan suara yang menandakan kurang senang setelah engkau dikalahkan oleh kakakku, sekarang rupanya engkau hendak menipuku ya Li Chuan yang mendengar kata-kata si nona yang kurang dimengerti apa maksudnya itu sambil tersenyum lalu berkata oh, tidak tahunya adik Xiao Giok yang datang berkunjung ke sini marilah masuk dan duduk-duduk di sini aku hanya datang untuk menagih janji katanya singkat, tapi merdu sekali kedengarannya di telinga si pemuda engkau telah kalah bertaruh denganku apakah engkau sekarang hendak mengingkari janjimu itu? Li Chuan jadi terbengong sejenak tapi kemudian ia tersenyum dan menjawab cobalah engkau katakan Xiao Giok mengeluarkan suara jengekan dari lobang hidung heto meter katanya mana jaket merah yang menjadi pembayaran taruhanmu? mau tak mau Li Chuan jadi tertawa mengakak jaket merah itu ada di sini katanya sambil membuka peti pakaiannya dan keluarkan dua helai jaket merah tersebut yang lalu diserahkannya kepada si nona sambil berkata inilah pembayaran taruhanku harap adik su diterima dan jangan menjadi gusar atas kelalaanku tak kalah coba-coba diukur ternyata jaket itu tepat sekali dengan ukuran tubuhnya maka dengan girang Xiao Giok lalu hendak membawanya pergi tapi Li Chuan lalu memanggilnya kembali dan bertanya adik Xiao Giok aku ada sepatah dua kata yang hendak ditanyakan kepadamu baiklah, kata si nona engkau mau menanyakan apa? cepat katakan karena aku tak ada waktu untuk berbincang-bincang terutama pada waktu malam buta rata begini apakah kakakmu itu sudah mempunyai suami si pemuda silih dengan suara perlahan kakakku adalah seorang yang masih suci sahut Tio Xiao Giok dengan ketus apa? maksudmu berani mengucapkan kata-kata demikian? Li Chuan jadi merah wajahnya karena jengah sedang nona Tio segera berlalu dengan tidak banyak bicara pula si pemuda berdiri di luar kamarnya tidak antara lama tampak Kue Elliot yang sedang meronda berjalan dan lantas bertanya siapa ketika melihat ada bayangan manusia yang berdiri di luar kamar Li Chuan Kue Etaunia, panggil si pemuda marilah dahulu dan duduk-duduk di dalam kamarku begitulah Kue Elliot menghampiri dan segera mengambil tempat duduk Li Chuan segera bertanya dengan sikap yang malu-malu ilmu tombak nona Tio itu sungguh lihai sekali aku ada suatu urusan dan hendak meminta bantuanmu Kue Elliot menatap Li Chuan sambil berkata Lito aku ada urusan apa sehingga memerlukan bantuanku tampak paras Li Chuan dengan tiba-tiba jadi merah tetapi ia lantas menyahut Kue Etaunia, apakah kau ketahui bahwa nona Tio itu belum bersuami? Kue Eliat jadi ragu-ragu mendengar pertanyaan itu ia berdiam sejenak ia merasa tidak berkeberatan untuk menjadi seorang perantara dalam soal pernikahan tetapi setelah mendengar kabar bahwa Sunio pernah datang ke rumah pelacuran hatinya jadi mundur maju dan tak tahu apa yang mesti diperbuat selanjutnya tatkala Li Chuan coba mendesak meminta keterangan tentang diri Osunio Kue Eliat terpaksa mengulangi apa kata Kiahok yang pernah didengarnya selama masih berdiam di rumah penginapan di Soan Hoatin Oleh karena itu, Li Chuan jadi merasa kecewa dan mengakhiri pembicaraannya sampai di situ saja sehingga Kue Eliat pun segera meminta diri untuk melepaskan diri dari tanggung jawab selanjutnya sementara itu, Yusunio justru sedang menanyakan tentang hal Yahwalao Yeu kepada Kiahok sejak pertemuannya yang pertama sehingga pada waktu mereka saling berpisahan yang mana telah dituturkan dengan selengkap-lengkapnya oleh Bu Jang itu sambil tak henti-henti mengucurkan air mata sedang Lu Wan Jie yang merasa kesal duduk menganggur di dalam rumah, lalu keluar berjalan-jalan seorang diri sambil mememandangi rembulan yang menyinari muka bumi dari udara yang cerah ia berpikir di mana ia dapat menumpangkan dirinya dengan aman dan ketika baru saja ia berada di luaran, tiba-tiba ia mendengar suara Ko An Yong yang mencaci maki seorang Liawalao sambil dipukuli dengan sengit dan berkata jika omongan itu sampai di luaran, akibatnya pasti akan memalukan sekali maka kau aku tidak memberi hukuman seperti ini pasti para Liawalao yang lainnya akan ikut-ikutan menyiarkan kabar buruk itu dengan senaknya saja kata-kata itu terdengar dibarengi dengan suara sabetan chamhuk yang bertubi-tubi hingga Liawalao itu jadi meratap-peratap dan berkata dengan terputus-putus ampun, cie cuya, lain kali aku pasti tak berani bicara sembarangan lagi oleh karena itu, lekas-lekasan cie menerobos masuk dan menolong Liawalao yang dihukum rangket oleh Ko An Yong itu sambil menanyakan apa sebab musabapnya tapi karena jawaban Kok An Yong agak samar dan sukar dimengerti orang maka dia pun sebagai seorang tamu tak dapat memaksakan diri untuk meminta keterangan lebih jauh maka sebegitu lekas ia meninggalkan si orang Kok dalam asramanya diam-diam An Jie telah mengikuti Liawalao yang telah dihukum rangket itu untuk menanyakan apa sebab musabap sehingga dia mengalami hukuman itu si Liawalao lalu menerangkan dengan bisik-bisik kepada Yuan Jie bahwa dia telah mendengar Kwe Elia memberitahukan kepada licuhan bahwa Nonas Unio itu pemah menjadi pelacur sudah itu ia menyampaikan berita yang didengarnya kepada seorang rekannya yang bernama Houlosin sehingga kemudian ketahuan oleh Kok To Aku yang segera menjatuhkan hukuman rangket serta mengancam akan dijatuhi hukuman yang lebih berat lagi jika selanjutnya ia masih berani menyiarkan kabar yang dapat memburukan nama Nonas Unio itu oleh sebab itu, sudah barang tentu Yuan Jie jadi sangat terkejut dan berpikir di dalam hatinya jika persoalan adik perempuannya sampai diketahui orang dan tersiar di luaran miscaya akibatnya tak dapat dikatakan kecil sehingga itu akan dapat menodai nama Nonas Unio untuk seumur hidupnya sedang ia sendiri yang menjadi kakak kandungnya pasti akan ikut juga terseret ke dalam persoalan tersebut maka untuk menghindarkan diri daripada kabar-kabar yang tidak enak itu ia pikir tak ada jalan lain daripada segera angkat kaki dari benteng gunung di situ selekas mungkin dan tak kala ia memberitahuan hal ini kepada Sunio dan Xiao Giok yang sedang mendengarkan penuturan Kiai Huk tentang nasib induk semangnya mereka berdua pun jadi sangat terkejut dan segera bersiap-siap untuk berangkat pergi secara diam-diam kemudian mereka berempat menunggang kuda dan meninggalkan markas besar kaum jaket merah setelah Xiao Giok meninggalkan kedua helai jaket yang telah diperolehnya dari licuan itu Koko dan Kiai Huk boleh berjalan lebih dulu kata Yosunich, sedang aku dan adik Xiao Giok akan mengikuti belakangan Anjie mufakat dan lalu mengajak Bujang Lao Yeu untuk berangkat selekas mungkin hingga dalam waktu singkat mereka telah terpisah jauh dari kedua orang gadis jelita itu berselang kira-kira tiga jam sejak berlalunya Anjie dan Kiai Huk barulah Sunio dan Xiao Giok turun gunung tiba-tiba selagi mereka turun dari jalan gunung itu mereka melihat serombongan orang-orang berkuda yang telah mencegat mereka di tengah jalan sehingga Yosunio segera tampil ke muka sambil bertanya apakah orang yang mendatangi itu bukan Kok To'ako? mereka berdua sama sekali tak menyangka bahwa pertanyaan itu akan mendapat jawaban yang begitu ketus siapa itu Kok To'ako atau Kok Xiawako? kami tidak kenal siapa dia itu kami hanya tahu bahwa disinilah sarangnya para bajingan pemberontak itu demikianlah menjawab seorang di antara rombongan orang berkuda itu Sunio jadi terkejut dan lekas menahan tali kekang kudanya sambil berkata engkau siapa? tanpa banyak bicara pula enam atau tujuh orang laki-laki berkuda yang bertubuh tinggi besar itu segera maju mengepung Sunio dan kawan-kawan dari empat penjuru sedang salah seorang antaranya yang ternyata bukan lain daripada Wan Gan Cek lalu menuding kepada si Nona dengan cambuknya dan membentak kali ini akan kulihat kira bagaimana kalian akan meloloskan diri dari dalam tanganku kemudian tampil ke muka seorang pemuda bangsa Kim yang berwajah tampan dan bertubuh kekar sambil membentak Hab No Siubun ada di sini Si Au Giok yang berdarah panas lekas menghunus sepasang gaetannya dan balas berseru Engkau tak usah banyak bacot, akulah akan menjadi lawanmu Hab No Siubun yang merasa lebih baik mendahului turun tangan daripada mengasih diri sendiri diserang orang segera menghunus pedangnya dan menepuk kudanya yang lalu menerjang maju begitulah kedua orang itu telah mulai serang menyerang dengan tak banyak bicara pula mereka bertempur dengan sama gagah dan beraninya hingga semua orang jadi sangat kagum atas kelihayan kedua orang itu tatkala pertempuran berlangsung beberapa belas curus lama tiba-tiba Hab No Siubun berseru sambil menabaskan pedangnya ke arah Tio Siu Giok hingga si nona yang coba menahan bacokan itu bukan saja tak berhasil malah gaetannya sendiri telah terpental dan jatuh di tanah ha, ha, ha mengejek pahlawan bangsa Kim itu tidak taunya hanya sebegitu saja kekuatanmu tapi siapanya nah sebelum kata-katanya itu selesai diucapkan dengan lincah sekali Siu Giok telah berlompat turun dari kudanya dan memungut gaetannya yang jatuh itu sudah itu, dengan kecepatan bagaikan angin ia lompat pula ke atas punggung kudanya dan membentak tak usah engkau mencemoohkan orang ini gaetanku yang lainnya akan segera mendobrak ulu hatimu kemudian, dengan sama cepatnya dengan suara yang diucapkan si nona itu Siu Giok menggerakan gaetannya ke arah dada hapno siubun dalam ilmu permainan gaetan yang bernama hauhun kau atau penggaet sukma hingga pahlawan bangsa Kim yang ketahui betapa lihainya serangan itu jadi terkesiap hati dan bertanya, nona ini orang pandai dari golongan mana? Siu Giok tertawa mengejek dan menjawab tak usah engkau banyak tanya menanya karena aku lebih memerlukan kepalamu daripada segala pembicaraan yang tak ada manfaatnya melihat nikap si nona yang begitu ketus hapno siubun pun tak banyak bicara pula dan segera menindas gaetan si nona dengan tak segan-segan pula sehingga siu Giok menjerit dan berdaya upaya untuk mempertahankan gaetannya agar senjata itu tak sampai terpukul dan jatuh pula ke tanah serupa tadi dan begitu lekas ia menjerit siu Giok telah mengayunkan gaetannya yang dicekal di tangan kanan dengan apa ia menusuk dada lawannya dengan sekuat tenaganya waspadalah dengan serangan gelap dari pihak musuh Wan Gancek memperingatkan kawannya tapi hapno siubun seolah-olah tidak menghiraukan peringatan itu ia membiarkan gaetan si nona meluncur ke jurusannya kemudian, dengan gerakan yang hampir tidak terlihat karena saking cepatnya ia mengibaskan gaetan siu Giok yang sebelah kiri sedang gaetan yang hendak mendobrak dadanya segera dikebut oleh pedang di tangannya hingga siu Giok jadi terdorong mundur dan hampir saja jatuh terguling dari atas punggung kudanya hapno siubun tertawa mengakak ternyata kepandayanmu itu masih belum cukup untuk bertempur dengan kuejeknya Sunio jadi mendongkol dan lalu tampik ke muka sambil memutar tombaknya siu Giok, lekas mundur katanya siu Giok menurut ia mundurkan kudanya ke samping sambil menuding pada hapno siubun sekarang engkau boleh jaga baik-baik kepalamu dalam pertempuran dengan kakakku serunya Sunio lalu tepuk bunggung kudanya yang berlompat maju ke muka bagaikan sebatang anak panah cepatnya dan di lain saat kedua orang itu telah bertempur dengan tidak banyak bicara pula hapno siubun yang sama sekali tak menyangka akan mendapat lawan yang begitu tangguh keruan saja jadi terkejut bukan main karena walaupun ia melakukan serangan betapa hebat sekalipun ternyata sunio tidak mundur barang setapak pun dengan demikian, rasa putus asa segera mulai timbul dalam hati pahlawan bangsa Kim itu tapi sebagai seorang pahlawan yang pantang mundur ia tidak mengutarakan rasa putus asa itu pada wajahnya sementara sunio yang tidak hendak memberi kesempatan kepada pihak musuhnya itu lalu maju mendesak dan menghujani tusukan yang bertubi-tubi ke arah tubuh si pahlawan muda hingga wan gancek jadi cemas hatinya dan segera menyerukan sekalian anak semangnya bahwa barang siapa yang dapat menangkap hidup nona yang sangat mempesonakan hatinya ini akan diberi hadiah besar dan dapat naik pangkat sebagai jasa dan jerih payahnya oleh sebab itu, para pengawal pribadi Cian Hau Bangsa Kim itu jadi semakin giat melakukan pengepungan sehingga sunio tak berdaya akan meloloskan diri dari kepungan musuh dengan hanya seorang diri saja selagi sunio menerjang ke kiri kanan bagaikan harimau betina yang haus darah tiba-tiba ia merasakan dirinya terperosok dan terjatuh karena terjerat oleh tambang-tambang jiretan yang dilontarkan dengan serentak oleh para pengawal wan gancek itu maka begitu ia terjatuh dari kudanya ia mendengar wan gancek berseru lekas tangkap dan ringkus dirinya Fet tanpa diperintah dua kali, Hapno Siobun telah menubruk dan menangkap nona sunio tapi Siow Giok yang tak mau membiarkan kakaknya ditawan orang segera menerjang pahlawan bangsa Kim itu dengan gaotan Hau Kau Kau di tangannya sambil membentak jangan rabat tubuh kakakku nih, kau boleh rasakan gaotanku Hapno Siobun hampir saja kena dilukai oleh Tio Siow Giok jika para pengawal wan gancek tidak lekas maju mengerubutin ona itu dengan serentak oleh karena itu terpaksa Siow Giok melawan mereka bertempur dengan napsu amarah yang berkobar-kobar syukur juga selagi keselamatan mereka berdua bagaikan tergantung atas selembar rambut dengan sekonyong-konyong ada dua orang berkuda yang membenda kuda mereka bagaikan terbang cepatnya kemudian terdengar mereka berseru dengan suara yang hampir berbareng awas tombak Siow Giok segera kenali bahwa kedua orang yang baru datang itu bukan lain daripada koanyong dan licuan adanya hingga dengan begitu dia tak usah melawan bertempur Hapno Siobun beserta anak buah wan gancek tapi lekas-lekas mengangkat bangun Su Nyo dan mengambil tombaknya yang jatuh menancap di atas tanah oleh karena orang-orang di pihak musuh berjumlah lebih banyak maka Su Nyo dan Siow Giok pun tak mau membiarkan koanyong dan licuan dikeroyok para pengawal wan gancek maka dengan mencekal senjata dan menunggang pula kuda masing-masing kedua orang darah pendekar ini segera membantu kawan-kawan mereka untuk melambrak musuh selanjutnya wan gancek yang khawatir akan masuk perangkap kaum hang au kun akhirnya terpaksa kabur dengan diikuti oleh Hapno Siobun dan kawan-kawannya Yus Unyo yang melihat Cian Hau bangsa Kim dan anak buahnya itu telah melarikan diri segera memberi hormat kepada koanyong dan licuan sambil menyampaikan terima kasihnya atas pertolongan mereka tadi tatkala kedua orang pemimpin itu mengundang untuk kedua darah itu kembali ke atas gunung Yusani melalu menampik dengan secara manis hingga licuan tampak murung dan bertanya apa sebab musababnya mereka menampik undangan itu? apakah karena pelayanan kami kurang memuaskan demikian? akhirnya ia mengakhiri pertanyaannya tapi Yusani hanya mengganda bersenyum dengan wajah yang memerah karena jengah tapi tidak menjawab barang sepatah katapun kami telah menerima undangan kok to aku untuk melawan menempur dirimu selatiyo siau giyok sambil menoleh kepada licuan maka setelah kamu berdua saling maaf-memaafkan serta suka bekerjasama apakah fakdahnya kita lebih lama di atas gunung? kata-kata itu telah membuat kok dan li menjadi bungkam hingga sueno terpaksa mengomeli adiknya engkau jangan bicara seenaknya saja apa yang dikatakan adik siau giyok itu kata koan yang sambil tertawa getir memanglah bukan dusa adanya maka kalau suunio tak dapat memaafkan itu kami pun tak punya muka untuk menahanmu sekalian sesudah berkata demikian lalu ditanggalkannya gelang emas di tangannya serta dilontarkan kepada yus unio sambil berkata barang ini dapat engkau pergunakan untuk segala keperluan dalam perjalanmu tapi dengan tersenyum dingin yus unio segera melontarkan balik ke dalam telapak tangan kok an yong sambil berkata aku tak berani terima pemberian orang lain harap kok atau aku suka memaafkan atas tampikanku ini sedang atas budi kebaikanmu ini aku mengucap banyak-banyak terima kasih oleh karena itu an yong pun terpaksa menerima gelang emasnya itu setelah kedua pihak saling memberi hormat dan berpamitan sunio menepuk punggung kudanya setelah beberapa saat kemudian mereka mendengar ada orang yang memanggil-manggil dan tatkala mereka menoleh ke belakang ternyata licuan tengah mendatangi sambil melambai-lambaikan tangannya yus unio lekas menahan tali kekang kudanya dan bertanya apakah maksud licuan menyusul mereka berdua? mula-mula si pemuda hendak mengatakan sesuatu kepada nonas unio ketika menoleh dan menatap wajah siau giok ia segera urungkan niatannya untuk berbicara jika ada sesuatu yang terkandung di dalam hatimu kata si nona yang nakal itu bolehlah engkau segera katakan tanpa malu-malu lagi meskipun sekarang aku berada di sini karena bagaimanapun engkau menyampaikan kata-kata sesuatu kepadanya di luar tauku akhirnya cie cie akan menyampaikan itu juga kepadaku licuan tinggal diam terus walaupun tangannya mergok ke dalam sakunya serta mengeluarkan sebuah mainan yang dibuat daripada batu kemalah hijau dalam bentuk seekor naga yang memelit seekor burung dewata yang lalu dipersembahkannya kepada nonas unio sambil berkata barang mainan ini adalah barang pusaka dari nenek moyangku yang kini aku serahkan kepadamu sebagai suatu peringatan dari perasaan kagum atas keberanian dan kepandaya ilmu silatmu yang begitu lihai tapi ketika su unio menanyakan mengapa ia rela mempersembahkan barang pusakanya itu kepadanya licuan tidak menjawab barang sepatah katapun lalu ia membalikan kudanya dan membedal binatang itu kembali ke atas gunung sementara si Yaw Giok yang merasa tertarik oleh mainan naga-nagaan membelik burung dewata itu dengan lantas ia tertawa dan berkata iii, mainan ini sungguh indah sekali jika engkau tidak menyukainya berikan saja itu kepadaku oleh karena nonas unio tidak menjawab pertanyaannya maka si Yaw Giok pun lalu mengambilah mainan tersebut yang lalu digantungkan di dadanya sendiri setelah itu, mereka lalu menyusul Yuan Jie yang ditemani oleh Kiyahok menuju ke kota Cheng Hiantin di mana Lao Yew serumah tangga di situ tengah menderita kecelakaan karena di fitnah orang soalnya, menurut keterangan Kiyahok, Cian Hu dari kota tersebut yang bernama Pekteg Cheng telah bersekongkol dengan bangsa Kim untuk memeras harta Lao Yew sehingga sejumlah seratus ribu tel perak lebih oleh karena Lao Yew telah melakukan perlawanan dan tidak manda saja diperlakukan orang dengan seweneng-wenang maka akhirnya ia telah dikeroyok ditangkap, disiksa dan dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan bersekutu dengan kaum pemberontak yang dikatakan hendak mengusir serta membasmi seluruh bangsa Kim yang datang mengacau ke tanah Tionggoan itulah sebabnya mengapa Kiyahok begitu bingung dan tergesa-gesa meminta pertolongan Yosunio yang semula disangkanya Silau berhubung di waktu ia pertama menjumpainya di rumah pelacuran Lao Heng Siunona itu pernah mengaku Silau di hadapan Lao Yew maka setelah duduknya persoalan telah diketahui dengan sejelas-jelasnya, tanpa berayal pula ia telah mengajak Yosunio dan kedua saudaranya untuk datang ke kota Chenghi yang tin dan di tempat itu mereka justru telah menyaksikan istri Lao Yew tengah diseret oleh serombongan serdadu Kim yang garang dan hendak membawanya pergi dari situ dengan secara paksa tapi karena Nyonya ternyata melakukan perlawanan dan memaki-maki dengan secara membabi buta maka, para serdadu itu pun jadi sangat gelusar dan menyeret Nyonya itu dengan kera yang lebih keras dan tidak mengenal perikemanusiaan hal mana sudah barang tentu, telah membuat Silau Giok menjadi naik darah dan meluap amarahnya ia bergegas menghampiri serta datang menyela sambil membentak, apa yang telah kalian lakukan terhadap perempuan yang lemah? rasakan tinjuku sambil berkata demikian, si Nona yang garang itu telah ayunkan tinjunya ke arah muka salah seorang serdadu Kim yang mencekal Nyonya Lao sehingga si serdadu menjerit keras dan jatuh melosoh seketika itu juga kemudian ia gerakan kaki dan tangannya untuk menghajar para serdadu itu tanpa memperdulikan bahaya apa yang akan menimpa kepada dirinya selanjutnya sementara Kyahok yang tidak pandai menunggang kuda dan tak berani membedal kuda tunggangannya dengan secepat-cepatnya sudah tentu saja baru tiba di situ dikala pertempuran antara si Nona dan para serdadu Kim itu telah terjadi maka begitu menyaksikan Nona si Yau Giok tengah melabrak musuh dengan hati berdebar-debar ia berseru Nona, mereka itu adalah induk semangku harap Nona segera menolongnya Nona si Yau Giok yang mendengar keterangan demikian tidak tempo lagi segera melabraknya dengan sehebat-hebatnya sehingga tujuh atau delapan orang musuh telah dibuat mencium tanah hidung mereka keluar kecap atau beberapa buah gigi mereka memberi selamat tinggal kepada gusi masing-masing salah seorang antara serdadu-serdadu itu adalah seorang Han hingga dengan perasaan gemas si Nona segera mencekal leher bajunya sambil dihujani pukulan dan makian, pengkhianat jika bangsa Kin menista dan berlaku lalim terhadap seorang Han itu kuanggap bukan soal yang aneh berhubung dia dan si bangsa Han adalah berlainan suku tapi, seorang Han yang membantu bangsa lain untuk menindah serta mempersukar sesama bangsanya sendiri itulah merupakan suatu perbuatan yang sangat rendah dan tak dapat diberi ampun lagi nah, ini kau rasakan tinju dan telapak tanganku begitulah sambil membarengi dengan berakhirnya kata-kata itu si Au Giok segera memukul batok kepala serdadu-hon kaki tangan bangsa Kim itu sehingga jatuh melosoh di tanah dengan otak remuk dan menghembuskan napasnya yang terakhir seketika itu juga kemudian ia melabrak yang lain-lainnya sehingga mereka menderita luka-luka dan lari pontang-panting bagaikan sekawanan lebah yang sarangnya tiba-tiba dibakar orang Yus Unio dan Yuan Jie yang melihat si Au Giok telah menerbitkan keonaran besar keruan saja jadi amat terkejut dan segera mengajak Lauto Anio menyingkir ke lain tempat tapi karena mengingat bahwa suaminya masih berada dalam tahanan dan mungkin juga akan disiksa terlebih hebat karena perbuatan Nona Si Au Giok yang dianggapnya terlampau ceroboh itu mula-mula ia hendak menolak atas ajakan Nona Siu Unio itu tapi setelah si Nona berjanji akan menolong Lao Yeu yang pernah menjadi tuan penolongnya dengan care yang dapat dilakukannya maka Lauto Anio barulah suka menurut dan lalu dinaikan ke atas kuda Nona itu yang telah melindunginya dengan tombak Li Ho Acio di tangannya barang siapa yang berani coba mencelakai dirimu Si Nona berkata dengan suara mantap maka akulah yang akan menjadi lawannya akan kuadu jiwaku jika keadaan meminta tidak antara lama dari kejauhan tampak debu yang bergulung-belung naik ke udara suatu tanda bahwa di muka perjalanan mereka ia sepasukan serdadu yang sedang mendatangi hanya tidak diketahui apakah mereka khusus dikirim oleh pemerintah untuk menangkap mereka atau kejadian itu hanya merupakan suatu hal kebetulan saja hingga kiai hok yang terlebih dahulu dapat menyaksikan gelagat yang tidak baik itu dengan wajah pucat ia lantas berkata celaka di muka perjalanan kita ada sepasukan serdadu kim sedang mendatangi semua orang jadi sangat terkejut tapi lauto anyo yang siang-siang telah mengetahui pasukan siapa itu yang sedang mendatangi mereka segera berkata dengan nada gembira mereka bukan serdadu kim tapi kakak misanku beserta anak buahnya karena bendera yang dipakai adalah bendera hitam aku kenali dia karena ciri benderanya itu kakak misan lauto anyo yang bernama ngero siantang itu ternyata semula membuka perusahaan angkutan atau piohang tapi karena kemudian ia telah mengalami bentrokan dengan kaum berpangkat maka akhirnya ia terpaksa kabur untuk menyelamatkan diri dengan jalan menjadi berandal dan bersembunyi dalam daerah pegunungan yang jarang dikunjungi orang kali ini ia telah mengajak anak buahnya turun gunung untuk menolong keluarga lao yang kabarnya difitnah oleh cian hou di kota ceng hiantin tapi tidak dinyana ia telah datang pada waktu yang tepat sekali sehingga ia dapat menolong lauto anyo dari kejaran musuh maka dengan menangis sedih lauto anyo telah menuturkan kepada ngero siantai kecelakaan apa yang telah terjadi di dalam rumah tangganya sementara ngero siantai yang mendengar keterangan demikian dengan lantas ia menghibur kepada adik misalnya itu bahwa pertolongan terhadap lao yeu akan diatur olehnya selekas mungkin lebih-lebih karena di pihak mereka telah bertambah dengan yos unio dan kedua saudaranya yang berkepandaian silat sangat tinggi maka mustahil akan pertolongan itu sampai gagal untuk dilaksanakan sebagaimana pengharapan semua orang di saat itu oleh sebab ilu, hati lauto anyo jadi merasa agak terhibur dan menyerahkan soal pertolongan atas diri suaminya ke tangan ngero siantai dan yos unio serta kedua orang saudaranya sedangkan yuan jie yang memang telah sekian lamanya bermaksud akan memerontak kepada pemerintah kim yang berkuasa pada masa itu hatinya jadi semakin mantap karena terdorong oleh keadaan buruk dan anjuran ngero siantai dan kawan-kawan hingga dengan lantas ia menawarkan diri untuk jalan di muka dalam rencana penyerbuan ke dalam kota ceng hiantin untuk menolong lao yeu dari dalam penjara tapi yos unio yang khawatir anjie menerbitkan keonaran juga menerbitkan kegagalan dalam rencana yang hendak dilaksanakan mereka itu maka terlebih dahulu ia telah mengusulkan agar lauto anyo diantar dahulu ke atas gunung kemudian barulah dengan beramai-ramai melakukan penyerbuan kilat ke kota ceng hiantin usul nona itu disetujui oleh semua orang begitulah sesudah lauto anyo diantarkan ke atas gunung anjie dan menggao siantai yang bertabiat tidak sabaran dan sembrono tanpa menghiraukan pula apakah sunio telah siap mengatakan rencananya atau tidak sudah lantas menyerbu masuk ke kota ceng hiantin dan terus menuju ke kantor cian hu dengan diiringi anak buahnya sedang tiyo siau giyok yang juga tak mau kalah ia pun telah membedal kudanya maju menyerbu dengan sepasang gaetan hou tau kau di tangannya oleh karena itu, mau tak mau, sunio pun terpaksa menuruti kehendak mereka walaupun dalam hati ia tidak setuju akan penyerbuan itu dilakukan dengan kerok yang begitu tergesa-gesa tapi karena serbuan itu telah dilakukan mereka dengan secara tiba-tiba sudah barang tentu para penjaga bui dan serdadu yang sedang menjaga kantor pembesar di situ jadi kalang kabut hingga setengah di antara mereka telah kabur sebelum melakukan perlawanan sedang setengah pula tidak keburu melakukan perlawanan dan hampir semua menderita luka-luka ringan dan karena gugup atau memang tak mampu untuk melakukan perlawanan sebagaimana mesvinja sementara itu yus unio yang lebih mementingkan untuk menolong lau yeu daripada membasmi para serdadu kim segera mengajak si au giok untuk mengikutnya pergi mencari kamar tahanan lau yeu dan setelah mencari kian kemari beberapa lama barulah ia bertemu seorang serdadu yang telah ditangkap memberitahukan kepada mereka di mana letaknya kamar tahanan hartawan si lau itu makas unio yang mendengar begitu dengan lantas ia membedal kudanya sambil berkata kepada si au giok dik, mari kita pergi ke sana si au giok menurut di sepanjang jalan mereka telah melabrak sisa para serdadu yang coba menghadang mereka berdua tapi, seperti juga para penjaga kantor pembesar dan penjaga bui mereka itu pun telah dibikin tak berdaya dengan perlawanan-perlawanan yang sangat dasyat sehingga beberapa orang antaranya telah tewas jiwanya dalam tangan si au giok yang yang sangat benci terhadap sesama bangsa sehang yang bersemangat tempe dan telah menjadi budak dari bangsa asing yang menjajah tanah air mereka selanjutnya sesudah mendobrak penjara dan menolong lau yeu yang keadaannya sudah separuh mati sunio lalu naikkan tuan penolongnya itu ke atas kudanya mari kita segera berlalu ajaknya kepada si au giok yang melindunginya dari arah belakang tidak sahut nona si au giok getas jika belum kumusnahkan seluruh gedung pembesar durjana ini belumlah puas rasa hatiku setelah berkata demikian lekas-lekas dinyalakannya api dengan memergunakan bahan-bahan yang mudah terbakar dengan mana ia telah membakar gedung Tianhou di situ dari segala jurusan sehingga para penghuninya jadi kalang kabut dan berlari-lari kian kemari untuk menyingkir jauh-jauh dari bahaya maut Tianhou Peltek Cheng yang semula bersembunyi di dalam kota untuk menyelamatkan diri daripada mara bahaya yang akan menimpa kepada dirinya sendiri akhirnya terpaksa berlari-lari dengan tergesa-gesa dan menyerukan anak buahnya tangkap itu bangsa pengkhianat tangkap itu bangsa pengkhianat selamat menikmati